Orang gila itu melirik Mutianyang dan bercanda berkata, jika kamu ingin tinggal dan memburu monster pasir ini, kami tidak keberatan. Ekspresi Mutianyang membeku. Keserakahan di matanya lenyap seketika. Sungguh lelucon. Dia kesini sendirian untuk memburu monster pasir. Mengesampingkan badai hitam, hanya berbicara tentang gerombolan monster pasir, itu bukanlah sesuatu yang dapat ia tangani. Lebih baik mengikuti pasukan besar. Kumpulkan kristal energi, mari kita lakukan apapun yang kita inginkan, jangan dipaksakan. Karena tujuan kami adalah makna sebenarnya dari hukum yang paling kuat. Qin Fei yang memimpin sekelompok orang maju dengan kecepatan penuh. Kebenaran yang mendalam. Mutianyang bergumam. Dibandingkan dengan kebenaran mendalam, kristalisasi energi tidak ada apa-apanya. Tentu. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat mengumpulkan kristal energi ini dengan mudah, dan Anda tidak boleh melepaskannya. Bagaimanapun, kristal energi ini juga dapat memainkan peran besar pada saat-saat kritis. Sekarang, berurusan dengan monster pasir lebih sulit daripada berurusan dengan monster pasir kuning. Tapi untungnya, setiap orang masih memiliki kekuatan sumbernya saat ini. Mudah untuk mengatasinya dengan kekuatan sumbernya. Dalam perjalanan, saya juga mengumpulkan beberapa kristal energi. Segera. Setengah jam lagi berlalu. Waktunya untuk penggabungan sudah berakhir. Setelah Keen Feiyang dan iblis hati hancur, mereka menatap badai di depan. Belum melihat ujung gurun. Tetapi, angin laut semakin kencang. Anda dapat mencium bau laut. Percayalah bahwa itu tidak jauh dari lautan bintang. Keen Feiyang membuka kemauan surgawi ganda dan momen waktu, dan terus memimpin sekelompok orang ke depan. Meskipun tidak sebaik dao surgawi empat kali lipat sebelumnya, itu selalu lebih cepat daripada dao surgawi satu kali lipat. Ledakan. Baru saja. Terdengar suara-suara keras dari Keen Feiyang, dari jauh hingga dekat, sangat memekakkan telinga. Ini suara orang berjalan. Bahkan suara langkah kaki saja begitu menakjubkan, betapa mengerikankah keilahiannya. Mungkinkah monster apa yang muncul lagi? Sekelompok orang sangat terkejut. Saudara Keen, apakah Anda ingin berkeliling? Li Feng bertanya. Hanya suara langkah kaki ini yang menggetarkan ki dan darah tubuhnya, dan wajahnya menjadi pucat. Pergi berkeliling. Mata Keen Feiyang berkedip. Saya tidak tahu apakah saya tidak dapat mengatasinya. Sekarang, badai hitam ini sengaja menargetkan mereka. Mungkin monster yang tiba-tiba muncul ini juga ditujukan khusus kepada mereka. Dan, saat ini, saya sedang menghadapi sakit kepala yang hebat. Badai hitam dapat mengaburkan penglihatan mereka dan mustahil untuk melihat monster apa itu. Jangan berkeliling. Saya ingin melihat, apa yang bisa dilakukan bajingan ini kepada kita. Mata orang gila itu berkedip karena kedinginan. Ini bukan pertama kalinya mereka menjadi sasaran. Terutama badai hitam pertama menghabiskan lebih dari 400 ribu kekuatan asli mereka. Kesabaran setiap orang ada batasnya. Berkali-kali, sekalipun itu raja surga, lausu tidak boleh melepaskannya begitu saja. Jaraknya semakin dekat. Tiba-tiba, jejak kaki itu menghilang. Bahkan nafasnya pun menghilang. Saat ini, tampaknya seluruh dunia telah terdiam. Hati Kinfei yang dan yang lainnya tercekat, bahkan sedikit kepanikan pun muncul. Ledakan. Keheningan ini tidak berlangsung lama. Disertai dengan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan, sebuah tinju berwarna ungu kemasan, bagaikan puncak gunung raksasa, menghantam Kinfei yang dan yang lainnya dari atas. Jika tinju tidak ada, maka kekuatanlah yang lebih dulu ada. Kekuatan takasat mata itu mengguncang ke segala arah bagaikan banjir bandang. Kelompok Kinfei yang tiba-tiba tersambar petir, tubuh dan pikiran mereka bergetar, dan darah muncrat keluar. Sangat menakutkan. Melihat kepalan tangan yang jatuh, wajah kebanyakan orang pucat. Berapa kali lebih mengerikan dari kekuatan tempur monster pasir. Cepat. Serigala bermata putih itu meraung gelisah. Dia ingin melawan badai hitam dan tidak bisa bergerak, jadi Kinfei yang dan yang lainnya harus memecahkan masalah besar ini. Tetapi, pengepungan monster pasir tidak berhenti. Jadi, masih ada beberapa orang yang tersisa untuk menghadapi monster pasir. Long Chen, ayo kesini. Kinfei yang berkata dengan serius. Long Chen mengangguk. Tiga ribu kekuatan sumber milik Lu Ji Ajin telah habis oleh badai hitam awal, jadi sekarang dia tidak memiliki jejak kekuatan sumber di tangannya, tentu saja tidak ada cara untuk bergerak. Dan kekuatan asli Kinfei yang dan Long Chen hampir tidak pernah digunakan. Jadi, keduanya terikat tugas. Kekuatan dua ribu sumber muncul, berubah menjadi dua aliran air dan menghantam tinju itu. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Tinju besar itu menghantam di tempat. Tetapi, Kinfei yang dan yang lainnya menyaksikan adegan ini tanpa rasa gembira sedikitpun. Bukan saja tidak ada kegembiraan, tetapi juga ada keterkejutan dan ketidakpercayaan. Karena, setidaknya sepuluh kekuatan sumber dihancurkan oleh tinju ini. Apa konsep menghancurkan sepuluh sumber kekuatan dengan satu pukulan? Untuk mengetahui, bahkan badai hitam ini memerlukan lebih dari sepuluh tarikan napas waktu untuk memusnahkan sumber listrik. Dengan kata lain, tinju ungu emas ini bahkan lebih mengerikan daripada badai hitam. Monster macam apa ini? Siapa yang mengendalikan semua ini secara rahasia? Jika ada yang seperti itu, kau tinggal keluar dari laosu, bertarunglah dengan adil, dan lukai orang dengan panah rahasia. Orang macam apa dia? Orang gila itu marah. Kejadian demi kejadian terjadi, sungguh menjengkelkan. Namun, tak seorang pun menanggapinya. Tidak. Memiliki. Yang satu, satu kaki lebih besar dari gunung, jatuh dari langit. Angin bertiup kencang. Qin Fei Yang dan Long Chen mengepalkan tangan mereka, dan kekuatan 990 sumber bergabung bersama dan berubah menjadi pedang panjang, memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Saya datang. Long Chen meraih pedang panjang itu dan melesat ke langit dengan kakinya yang kuat, lalu menebasnya dengan pedang. Ledakan. Aura yang menghancurkan menyebar ke mana-mana. Sebilah pedang sebesar kaki gunung roboh di tempat. Tetapi, seperti monster pasir kuning dan monster pasir, tidak ada darah yang keluar. Setelah kaki yang roboh, mereka berubah menjadi bercak pasir kuning, beterbangan di langit. Jelas sekali. Ini juga terkondensasi dari pasir kuning. Dan, meskipun pedang ini menghancurkan kaki raksasa itu, pada saat yang sama, ia dihancurkan oleh kekuatan 20 sumber. Itu benar. 20 sumber kekuatan. 10 lebih banyak dari sebelumnya. Terlihat bahwa kekuatan tendangan ini lebih kuat dari kekuatan pukulan sebelumnya. Memotong rumput tidak akan menghilangkan akarnya, melainkan angin musim semi akan bertiup dan menumbuhkannya kembali. Teriak orang gila itu. Tubuh harus dihancurkan untuk menghancurkan kristal energi. Tunggu. Kristal energi monster pasir mengandung energi hukum yang terkuat. Sekarang monster ini lebih kuat dari monster pasir. Mungkinkah kristalisasi energi dalam tubuhnya adalah hukum kehidupan dan kematian? Seru Long Kin. Hukum kehidupan dan kematian. Kin Feiyang dan para iblis terkejut. Itu sungguh mungkin. Karena hanya hukum hidup dan mati yang berada di luar hukum yang terkuat. Tetapi. Mereka tidak tergerak. Jika tidak ada badai hitam, mereka akan menemukan cara untuk mendapatkan kristal energi ini. Tapi sekarang. Tidak ada kontak dengan krisis badai, dan mereka tidak punya waktu untuk dihabiskan sama sekali. Saya sedang tidak berminat untuk mendapatkan kristal energi ini. Memanfaatkan tangan dan kaki monster itu yang dihancurkan oleh Long Chen, Kin Feiyang menggulung sekelompok orang dan berlari ke depan seperti aliran cahaya. Mengaum. Terdengar suara gemuruh, keras sekali. Monster itu tampaknya bisa melihat mereka, dan kaki lainnya jatuh di depan Kin Feiyang dan yang lainnya, membuat gelombang pasir. Pada saat yang sama, tinju lainnya juga jatuh. Kekuatan takasat mata datang dalam kegilaan. Kakinya digunakan untuk menghalangi jalan Kin Feiyang dan yang lainnya, sedangkan tinjunya digunakan untuk menghancurkan sekelompok orang. Monster ini juga sangat bijaksana. Serigala bermata putih, serahkan bagian depan padamu. Serahkan saja padaku, yang lain tetap bertanggung jawab untuk memecahkan monster pasir. Kin Feiyang, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, bawah saja kami melarikan diri. Setelah Long Chen berkata dalam satu tarikan napas, dia segera mengangkat pedang panjangnya dan memotongnya dengan satu pedang. Cahaya yang menyilaukan berkelebat di mata Serigala bermata putih itu. Meskipun sebagian kekuatan asli di tangannya telah terkuras, masih ada lebih dari 2.000 saluran tersisa. Lebih dari 2.000 sumber kekuatan, berubah menjadi kapak, seperti kapak untuk membuka para dewa, membelah badai hitam, dan menebas ke arah kaki raksasa yang menghalangi bagian depan. Hampir pada waktu yang bersamaan. Disertai suara keras, tangan dan kaki besar itu hancur berkeping-keping. Itu berarti, anggota tubuh monster ini sekarang sudah hilang. Qin Fei Yang mengambil kesempatan ini untuk membawa sekelompok orang dan menyapu ke depan tanpa melihat ke belakang. Tiba-tiba, badai hitam di depan berangsur-angsur menampakkan sedikit cahaya. Setelah menemukan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya terangkat semangatnya. Munculnya cahaya menunjukkan badai hitam akan segera berakhir. Sungguh. Tapi sekitar 10 napas. Mereka melesat, bergegas keluar dari badai hitam, dan yang menarik perhatian mereka adalah bukit-bukit hijau dan air hijau. Tepat di depannya, ada gunung yang megah. Pohon-pohon tua di pegunungan penuh dengan vitalitas. Apa yang terjadi? Di mana lautan bintang? Semua orang terkejut. Namun Qin Fei Yang tidak berhenti, dan terus membawa sekelompok orang menuju gunung. Karena monster sense masih banyak, mereka mengejar dan membunuh mereka dari belakang. Saat badai hitam itu berlalu, mereka sudah dapat melihat pemandangan di belakang mereka, tetapi gurun yang mereka lihat hanyalah monster pasir. Satu demi satu, bagaikan gunung yang megah, ganas dan perkasa. Tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Monster-monster di depan mereka ini, selama mereka meninggalkan alam rahasia dan memasuki kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan akan rata dengan tanah dalam hitungan menit. Dan, semua orang dapat melihat monster yang muncul di belakang. Anehnya, itu adalah monster berwarna ungu emas. Kecuali ukurannya, monster ini sama persis dengan monster pasir kuning dan monster pasir emas. Di antara monster-monster itu, monster ini sama mempesonannya dengan seorang raja. Sialan, aku akan membunuhnya. Semakin orang gila itu berpikir, semakin marah ia berubah, dan dengan kekuatan asalnya, ia membunuh monster itu. Kakak, jangan pergi. Kinfei yang terkejut dan buru-buru berseru. Kamu pergi ke sana dan tunggu aku dulu. Orang gila itu pembunuh. Kekuatan sumber aslinya berubah menjadi tombak, dia meraihnya di tangannya, dan menukik menjauh. Sepanjang jalan, satu persatu monster pasir terus-menerus dipenggal olehnya, layaknya memotong sayuran. Energinya mengkristal, dan tidak disimpan. Semuanya hancur di bawah tekanan kekuatan sumbernya. Kakak, tolong bantu aku. Serigala bermata putih pun ikut marah, berbalik menggunakan kekuatan sumbernya, dan membunuhnya dengan panik. Terlepas dari mereka. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang segera berlari menuju gunung dengan anggun. Sepupu, apa yang terjadi? Bagaimana dengan lautan bintang? Putri Duyung menatap Lu Ji Ajin dengan curiga. Lu Ji Ajin tersenyum dan berkata, mendaki gunung ini adalah lautan bintang. Mendengar. Semua orang terkejut dan segera mengangkat kepala, melihat ke sisi lain gunung. Tapi gunungnya terlalu tinggi. Mereka juga tidak bisa terbang, jadi mereka tidak bisa melihat lautan bintang di sisi lain. 4.642 Li Feng mengamati pegunungan, wajahnya tiba-tiba berubah, menoleh untuk melihat Lu Ji Ajin dan para iblis, dan bertanya, tidak ada bahaya di gunung ini, kan? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa gugup. Tak heran kalau sekarang bentuknya seperti itu. Ini benar-benar gurun, menyiksa mereka menjadi energi cemas. Bahkan di hatiku, meninggalkan bayangan. Tercatat dalam naskah bahwa gunung ini adalah daerah aman kedua. Siapapun yang meninggalkan gurun tandus dan hidup untuk berburu harta karun di bintang-bintang di seberang lautan dapat bercocok tanam dan memulihkan diri di sini. Karena ini adalah zona aman, masuk akal jika tidak ada bahaya di sini. Kata Lu Ji Ajin. Namun nadanya sangat tidak pasti. Karena mereka berada di daerah gurun yang aman, mereka pun diserang badai hitam. Zona aman. Pergilah ke neraka. Para setan mendengus dingin. Zona aman, di mata mereka, telah menjadi tempat yang paling tidak aman. Tidak. Harus dikatakan bahwa tidak ada tempat yang aman di wilayah rahasia. Lu Ji Ajin tersenyum pahit. Memikirkan apa yang terjadi di padang gurun yang tak bertuan itu, belum lagi setan-setan yang beringas, dia pun tak kuasa menahan rasa kesal. Jika kekuatanku mengizinkan, aku sungguh ingin memilih lelaki yang penuh rahasia itu dan membawanya pergi. Suara mendesing. Sekelompok orang memasuki hutan dengan hati-hati. Akhirnya terbebas dari cuaca panas dan gerah. Sebab begitu masuk hutan, udaranya sejuk, kita langsung berhadapan dengan angin musim semi, dan kita pun merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Rasa lelah pun menyergap pikiranku. Di padang gurun yang tandus selama lebih dari setengah tahun, mereka berada dalam kondisi ketegangan saraf setiap hari, dan mereka tidak pernah rileks sejenakpun, dan tubuh serta pikiran mereka telah mencapai batasnya. Jadi momen ini. Saat mereka rileks, mereka tak dapat menahan keinginan untuk tidurnya. Tetapi, sekalipun mereka meninggalkan padang gurun yang tandus itu, mereka tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Hanya perlu mengingat satu hal. Mereka sekarang berbeda dari pasangan dan kaisar yang memerintah kerajaan Tuhan saat itu. Krisis dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Ke dalam hutan. Masih belum bisa terbang. Hanya bisa berjalan kaki. Kinfei yang siap untuk maju dan membuka jalan. Namun Longchen tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan tersenyum, kamu telah memimpin semua orang di jalan, dan kekuatan hukum telah hampir terkuras, kamu akan berjalan di belakang dan berkultivasi, aku akan maju dan membersihkan jalan. Kinfei yang terkejut, tanpa kepura-puraan, menganggup dan berkata, oke. Saya sudah sangat lelah dan berlari dalam waktu lama, dan itu memang agak tak tertahankan. Langsung. Longchen berjalan di depan. Kinfei yang dan yang lainnya berjalan di belakang, jaraknya lebih dari 10 meter. Cara menjaga jarak ini hanya untuk berjaga-jaga. Jika terjadi krisis yang tiba-tiba, itu tidak akan hilang begitu saja. Selain itu, Kinfei yang dan lainnya yang berjalan di belakang punya waktu untuk bereaksi dan merespons. Tetapi, perjalanannya berjalan mulus di luar imajinasi. Selain pepohonan yang mengjulang tinggi, semak-semak, dan rumput liar, tidak ada jejak binatang apapun. Bahkan tidak ada seekor nyamuk pun. Tetapi, halus itu halus. Tetapi suasana yang mematikan ini membuat sekelompok orang merasa sangat tertekan. Iya. Kecuali suara langkah kaki mereka, tidak ada suara apapun di seluruh gunung dan sungai. Suasananya sangat sepi. Akhirnya, sekelompok orang mendaki ke titik pandang tertinggi di gunung. Berdiri di sini, garis pandang tidak akan terhalang dengan cara apapun. Segala sesuatu di keempat sisinya terlihat jelas. Ini lautan bintang. Semua orang tercengang ketika mereka mendaki puncak gunung, berjalan ke tepi tebing, dan melihat ke depan. Di bawah pegunungan, terdapat hutan lebat yang luasnya sekitar ratusan mil. Pepohonan hijau dan rumput liar hijau memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Di ujung hutan, ada lautan yang indah. Lautnya tak terbatas. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tercermin di air laut. Pemandangan itu seakan-akan berada di dasar laut, dengan langit bertabur bintang, membuat orang serasa berada di dunia mimpi. Yang lebih aneh adalah, tidak ada matahari yang terik di langit lautan bintang, tetapi belum jatuh ke dalam kegelapan. Karena di langit ada bintang-bintang yang bersinar. Bintang-bintang yang terpantul di laut adalah bintang-bintang di langit. Ini benar-benar dunia yang indah, biasanya hanya dalam mimpi kita dapat melihat gambaran seperti itu. Begitu cantik. Membuat orang mabuk, terobsesi. Ini adalah lautan bintang yang sangat berbahaya. Begitu kau masuk, kau akan mati selamanya. Mengapa aku tidak mirip sama sekali? Huohu bergumam. Pemandangan indah ini sungguh menakjubkan. Ini adalah lautan bintang. Persis sama seperti yang dijelaskan dalam naskah. Kata Lu Jiajin. Namun nadanya serius, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dimanapun itu, semakin indah suatu tempat, semakin berbahaya pula tempat itu. Mengaum. Baru saja. Terdengar suara ratapan. Qin Fei Yangdan yang lainnya tersadar, lupa bahwa si gila dan serigala bermata putih masih berbelanja dengan monster itu, dan segera berbalik untuk melihat. Di bawah serangan badai kedua orang gila itu, tubuh besar monster ungu emas itu tiba-tiba runtuh, debu beterbangan, dan kristal energi hitam putih tenggelam. Orang gila itu meraih kristal energi, dan pikiran sucinya mengalir deras ke dalamnya. Namun, ia menemukan bahwa ia tidak dapat menghapus kesadaran dalam dirinya hanya dengan kekuatannya sendiri, dan ia segera meminta bantuan serigala bermata putih. Kemudian, berkat usaha bersama keduanya, kesadaran di dalamnya akhirnya musnah. Cahaya kristal energi juga meredup. Tapi ini belum berakhir. Keduanya menatap monster pasir yang mengamuk di sekitarnya, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Membunuh. Teriakan yang keras. Keduanya menabrak tumpukan monster bagaikan dewa iblis. Banyak monster pasir tidak hanya terbunuh. Sepertinya setengah tahun di Gurun Tandus ini benar-benar menghambat mereka. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Ini semua hanya pelampiasan. Li Feng berkata, selama tidak ada badai hitam, sebenarnya tidak terlalu berbahaya di sini. Badai hitam utama, itu ada begitu saja. Lagipula, Gurun Tandus itu baru permulaan, lalu kita akan memasuki lautan bintang dan perjalanan kita akan resmi dimulai. Lu Ji Ajin menoleh untuk melihat lautan bintang lagi, dan mendesah, lautan ini tidak mudah. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan kehilangan nyawamu. Apakah ini serius? Li Feng mengerutkan kening. Sama-sama, ini lebih berbahaya daripada krisis yang kita alami di padang pasir. Ini masih dalam keadaan normal. Jika kami diberi perawatan khusus lagi, situasi yang akan kami hadapi akan lebih berisiko. Sejujurnya, saya tidak berani memikirkannya sekarang. Wajah iblis itu tampak berat. Semua orang saling memandang. Bahkan iblis hati yang selama ini selalu melanggar hukum pun memiliki hati yang berat, sepertinya Sing Chen Hai tidak bisa diremehkan dan tidak bisa dibingungkan oleh penampilan cantik ini. Lu Ji Ajin mengalihkan pandangannya, mengamati hutan di bawah, dan tersenyum, zona aman ini tampaknya tidak berubah. Mari kita beristirahat dengan baik di sini dan memasuki lautan bintang lagi. Semua orang mengangguk. Sekarang, Li Feng dan Mu Qing tidak memiliki gambar, berbaring di rumput, menatap langit. Jangan bilang, langit di sini aneh sekali. Lihatlah. Langit di atas gurun tandus itu sangat panas, dan ketika Anda melihat langit lautan bintang, bintang-bintang bersinar, dan mereka benar-benar dua dunia yang berbeda. Li Feng memamerkan giginya. Betapapun berbahayanya jalan di depan, perlakukanlah dengan tenang. Jangan terburu-buru. Bahkan lebih banyak lagi yang tidak bisa bertindak impulsif. Pendeknya. Semakin berbahaya Anda, semakin Anda harus menjaga pikiran dan mentalitas tetap tenang. Inilah tujuan Lu Ji Ajin agar setiap orang berkultivasi. Sekitar satu jam kemudian, si orang gila dan serigala bermata putih akhirnya kehabisan nafas, berlumuran keringat dan debu bau. Mereka lega. Qin Fei yang duduk bersama Putri Duyung, memandang mereka dan tersenyum. Tidak. Anda harus mengalahkan manipulator di balik layar dengan keras sebelum Anda benar-benar bisa keluar dari bau mulut ini. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Orang gila itu mengangguk, matanya berkedip. Jangan merasa tidak puas. Manipulator di balik layar ini benar-benar ingin kabur, mungkin kita semua hanya perlu melarikan diri. Huo Wu menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu takutkan? Bukankah aku memilikinya? Mati saja, adikmu akan mati di depanmu. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Bah, bah. Omong kosong apa? Kita semua di sini harus hidup di alam rahasia. Huo Wu melotot ke arah serigala bermata putih itu. Apakah tidak apa-apa untuk berbicara omong kosong? Namun dalam hatiku, aku masih sangat tersentuh. Karena serigala bermata putih itu bermaksud mengatakan bahwa dia akan menggunakan nyawanya untuk melindunginya. Untuk mati, injak mayatnya juga. Di sisi lain, Long Kin, yang duduk di sebelah Long Chen, merasakan jejak kehilangan di matanya ketika dia mendengar kata-kata serigala bermata putih. Tampaknya kedudukan Huo Wu tidak bisa digoyahkan di hati bajingan ini, dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hati bajingan ini. Meskipun tidak terlalu bisa diandalkan pada saat normal, saya menanggapi perasaan dengan sangat serius. Apa yang kamu lihat, istirahatlah yang cukup. Long Chen berdiri di depan mata Long Kin, ekspresinya sedikit tidak senang. Dengan senang hati. Anda ingin mengendalikan. Hem. Long Kin mendengus dingin dan berbalik untuk mengalihkan pandangan. Hal ini membuat Long Chen sangat tidak berdaya. Tampaknya saudara perempuan ini semakin dalam dan dalam. Tetapi sang ayah sudah menjelaskan bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan adiknya dan anak serigala itu berkumpul. Tetapi dia juga tahu sifat gadis kecil ini. Begitu Anda telah mengidentifikasi sesuatu, Anda tidak akan menyerah, dan hal itu juga tidak akan berubah bagi orang lain. Bagaimana ini bisa baik? Setan hati yang duduk tidak jauh dari sana menoleh untuk melihat serigala bermata putih, dan berkata, Serigala-serigala, tunjukkan padaku kristal energi itu. Kristal energi apa? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Berpura-pura bodoh. Setan itu mengerutkan kening. Benar-benar tidak tahu. Kristal energi di tanganku berjumlah delapan ratus tanpa seribu. Bagaimana aku tahu yang mana yang kamu maksud? Serigala bermata putih itu tampak polos. Sudut mulut iblis hati itu berkedut, dan dengan sabar berkata, itu kristal energi hitam dan putih. Serigala bermata putih memutar cincin alam semesta sejenak, mengerutkan kening dan berkata, Ups, aku tidak dapat menemukannya. Wajah iblis itu menjadi gelap. Serigala bermata putih itu menatap iblis hati itu dan berkata, Mungkin saat kamu berbelanja dengan monster-monster tadi, kamu tidak sengaja kehilangannya. Mengapa kamu tidak pergi dan mencarinya? Wolf, apakah kamu mencari pukulan? Setan dalam diri bangkit dan menyerbu ke arah serigala bermata putih itu dengan satu langkah, penuh kemarahan yang luar biasa. Apa yang membuatmu marah? Saya hanya bercanda, untuk memeriahkan suasana. Serigala bermata putih itu tersenyum cepat, mengeluarkan kristal energi hitam putih, melemparkannya ke iblis hati, dan menggonggong giginya, Tidak, terima kasih. Aku juga tidak mengucapkan terima kasih. Setan batin memutar matanya, meraih kristal energi, dan mempelajarinya bersama Kinfei Yang. 4643. Benar-benar sombong. Serigala bermata putih tampak kesal dan mengeluarkan kristal energi. Dia tidak dapat menahan sifat sombong iblis itu. Jika itu Kinfei Yang, dia pasti tidak akan menganggapnya serius. Karena dia kenal baik dengan Kinfei Yang dan tahu karakternya, tidak peduli sekeras apapun dia melempar, Kinfei Yang tidak akan melakukan apapun padanya. Paling-paling itu melatihnya. Tetapi setan berbeda. Begitu orang ini agresif, semua orang berani memukulnya. Mengingat kembali saat didakin, saat iblis dalam diri baru saja lahir, mereka menyiksa mereka sampai mati. Langsung. Di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, iblis hati itu melemparkan kristal energi itu ke dalam mulutnya, seperti mengunyah kacang jeli, renyah dan renyah. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu tercengang. Omong kosong, tentu saja untuk menyerap energi hukum. Serigala bermata putih memutar matanya. Sudut mulut orang gila itu berkedut. Apakah ada cara untuk menyerap energi hukum? Sungguh. Orang ini tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat. Tetapi, saya sungguh mengagumi gigi bagus orang ini. Para iblis dan Kinfei Yang juga mendiskusikan hasilnya. Kristal energi ini memang mengandung kekuatan hukum kehidupan dan kematian yang sangat besar. Namun selain diserap, tidak ada kegunaan lain. Tetap bertahan pada saat kritis seharusnya tetap sangat membantu. Memu kau. Tiga hari berlalu. Sekelompok orang akhirnya mendapatkan kembali semangatnya. Li Feng tidur selama tiga hari berturut-turut. Hanya ada satu kata yang dapat menggambarkan perasaan saat bangun tidur, yakni sejuk. Long Chen berdiri, menatap ke langit, dan tersenyum, manipulator di balik layar ini. Kali ini memiliki sedikit hati nurani, dan tidak membuat kita mendapat masalah. Hem. Jangan biarkan Lao Su melihatnya. Orang gila itu mendengus dari hidungnya. Meski amarah di perutnya sudah jauh berkurang, dia masih merasa sedikit panik. Semua orang saling tersenyum dan bangun satu demi satu, menatap lautan bintang. Qin Fei Yang berkata, Sepupu, ceritakan pada kami tentang situasi Sing Chen Hai, jadi aku akan siap secara mental nanti. Lu Jia Jin mengamati wilayah laut dan berkata, bagian mengerikan dari laut bintang terletak di air laut ini. Air laut. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Laut yang tenang, dengan bintang-bintang tak terhitung jumlahnya terpantul di dalamnya, apakah tidak ada bahaya sama sekali. Kelihatannya memang indah, tapi dibalik keindahannya itu, tersembunyi krisis yang besar. Air laut ini memiliki kekuatan aneh, cukup untuk mengikis tubuh dan jiwa orang yang berkehendak kuat di surga dalam sepuluh tarikan napas. Begitu tenggelam ke dasar laut, tidak akan ada tulang yang tersisa. Lu Jia Jin berkata dengan serius. Apa? Sekelompok orang tercengang. Dalam sepuluh tarikan napas, melenyapkan keinginan kuat surga. Bukankah ini mirip dengan badai pasir di gurun? Karena badai pasir di padang gurun yang tandus juga dapat mencekik kemauan kuat surga dalam sepuluh tarikan napas. Sebenarnya ini hanya yang kedua. Ada beberapa binatang buas yang bersembunyi di lautan bintang. Binatang buas ini tidak takut dengan erosi laut. Beberapa dari mereka bersembunyi di dasar laut, dan beberapa bersembunyi di pulau-pulau besar. Dan mereka pada umumnya adalah makhluk sosial, dan begitu mereka terlibat, mereka akan menarik kelompok besar. Kata Lu Jia Jin. Ada binatang buas. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Tentu. Dan menurut kodex, tidak satupun dari binatang buas ini ada di luar, mereka hanya ada di alam rahasia. Dan kekuatan mereka, mereka umumnya mengendalikan kehendak surga. Lu Jia Jin mengangguk. Mustahil. Selama semua makhluk hidup yang berdaging dan berdarah dilahirkan dari awal dan berkultivasi selangkah demi selangkah menuju ke tahap dominasi, bagaimana mereka dapat menguasai kehendak surga. Li Feng mengerutkan kening. Tapi itu benar. Satu hal lagi, aku ingin tahu apakah kamu sudah memikirkannya. Lu Jia Jin bertanya. Apa? Li Feng curiga. Hanya sekedar mengingatkan, kita tidak bisa terbang di alam rahasia. Lu Jia Jin menoleh untuk melihat semua orang, dan tersenyum. Tidak bisa terbang. Semua orang bergumam. Tiba-tiba. Sekelompok orang tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap lautan bintang. Ya. Mereka tidak bisa terbang. Air laut-laut bintang memiliki daya erosif yang sangat dahsyat. Bagaimana mereka menyeberangi lautan bintang? Berjalan di atas air. Ini dapat dilakukan dengan kekuatan mereka. Tapi intinya adalah. Menginjak laut, jika terjadi angin dan ombak, jika terjadi serangan mendadak seekor binatang buas, apa yang harus saya lakukan? Jadi. Ada banyak risiko keamanan. Qin Fei yang bertanya, apakah ada catatan dalam kode tersebut? Bagaimana penguasa kerajaan Tuhan dan Kaisar serta istrinya menyeberangi lautan bintang di masa lalu? Memiliki. Lu Jia Jin mengangguk. Katakan saja. Serigala bermata putih mendesak. Kekuatan asal-usul. Dengan menggunakan kekuatan aslinya, ia berubah menjadi kapal dan berlayar di laut. Kata Lu Jia Jin. Ketika serigala bermata putih mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Sungguh lelucon. Jangan ngomongin perahu, walau cuma perahu datar, kan sekarang modalnya sudah tidak ada. Karena kekuatan asli di tangan mereka, sekarang hanya ada lebih dari sepuluh ribu dao yang menyedihkan. Kekuatan puluhan ribu asal-usul ini harus tetap membela diri. Karena Lu Jia Jin pernah berkata sebelumnya, ada binatang buas yang mengintai di lautan bintang, bagaimana dia bisa mempertahankan dirinya tanpa kekuatan asalnya. Di samping itu, sekalipun ia mengeluarkan semua daya dari sumber aslinya dan hampir berubah menjadi perahu datar, tetap saja ia tidak dapat menampung begitu banyak orang. Bagaimanapun, bersama Lu Jia Jin dan Inner Demon, jumlah mereka ada sembilan belas orang di sini. Jelas, pendekatan ini tidak akan berhasil. Apakah ada cara lain? Qin Fei yang bertanya. Lu Jia Jin mengerang sedikit, dan berkata, umumnya, orang-orang bersayap dapat terbang di ketinggian, tetapi di sini, orang-orang bersayap tampaknya hanya memiliki. Berbicara tentang ini, Lu Jia Jin menoleh untuk melihat serigala bermata putih. Yang lainnya tercengang, lalu satu persatu mengalihkan pandangan mereka ke arah serigala bermata putih itu. Mengapa kamu melihatku? Serigala bermata putih itu melangkah mundur dan meraung, kebenar-benar ingin aku menjadi tunggangan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Lagi pula, Huo Wu, gadis kecil itu, juga tidak memiliki sayap. Mengapa hanya menatapku? Apakah tamu? Wajah Huo Wu tiba-tiba berubah gelap. Bagaimana bisa ada laki-laki seperti itu? Saya tidak kenal Lian Xiang Kiyu sama sekali. Ehem. Serigala bermata putih itu terbatuk kering, menatap Huo Wu dengan cepat, dan menyeringai, itulah yang aku katakan, jangan marah, mereka ingin menunggangi punggungmu, aku tidak mengizinkannya. Hampir sama saja. Ekspresi Huo Wu cukup menyenangkan. Serigala bermata putih itu diam-diam menyeka keringat dinginnya, dan tiba-tiba menatap putri duyung lagi. Jika saya ingat benar, wanita ini juga punya sayap. Apa yang sedang kamu lihat? Hati-hati aku mencungkil bola matamu. Qin Fei yang memiliki wajah gelap. Apa? Serigala bermata putih itu tertawa. Jangan terlalu cepat bahagia. Aku belum yakin, apakah mereka yang bersayap bisa terbang di alam rahasia. Wolf, bagaimana kalau kamu mencobanya? Lu Jiajin menatap serigala bermata putih dan tersenyum. Hentikan. Jika aku bisa terbang, apakah aku masih bisa lari? Kamu tidak perlu mencoba, kamu pasti tidak bisa terbang. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Jika kamu bisa terbang, aku akan tahu setelah uji coba. Ayo cepat. Jangan buang-buang waktu kami. Jalan setan batin. Jangan terlalu banyak menipu orang. Serigala bermata putih menatap iblis hati. Longkin menatap serigala bermata putih itu, merasa sedikit tak tertahankan, lalu menatap semua orang dan berkata, mengapa kalian tidak mengubahnya? Ya, ubah cara lain. Serigala bermata putih itu mengangguk, tampak sangat terkejut. Wanita ini benar-benar membantunya berbicara. Matahari benar-benar terbit dari barat. Cara lain. Lu Jiajin merenung sejenak dan berkata, sejauh ini, aku tidak dapat memikirkan cara lain. Tidak, ada cara lain, yaitu memiliki kapal, tetapi levelnya, setidaknya yang superior mendominasi para dewa, dapat menghentikan erosi laut. Mendengar ini, sekelompok orang tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Apakah Anda akan membiarkan kami mencuri kapal kelas ini? Tidak ada tempat untuk mencuri. Karena adanya pengecoran senjata ajaib, maka yang terbaik adalah hanya mengecor senjata ajaib. Bahkan artefak yang menentang dewa tidak dapat dilemparkan. Mereka membutuhkan artefak itu sendiri untuk menyerap kekuatan sumber dan terus meningkatkan level mereka. Cara ini seperti tidak mengatakan apa-apa. Jadi, masih hanya dapat membujuk serigala bermata putih. Jika dia benar-benar dapat terbang di ketinggian, itu akan menghemat banyak masalah. Sebenarnya, saat aku berada di gunung ibu kota Kekaisaran, aku juga memikirkan masalah ini. Namun, saat itu, aku melihatmu merampas ratusan ribu kekuatan sumber dari tangan Jisui. Aku tidak terlalu mempedulikannya. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Siapa yang mengira bahwa melintasi Gurun Tandus hampir menghabiskan kekuatan asli mereka? Tidak semua manipulator di balik layar itu menyebalkan. Para setan mendengus dingin. Tidak ada gunanya mengatakan hal itu sekarang. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, menoleh untuk melihat serigala bermata putih, dan berkata, Kenapa tidak? Tidak peduli apapun hukum terkuat yang kita temukan di masa depan, cara pertama akan menjadi milikmu. Iya. Serigala bermata putih menatap Kin Fe Yang dengan tatapan kosong. Long Chen dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk serempak, kami juga setuju. Tentu. Serigala bermata putih berjuang sebentar, dan akhirnya tidak dapat menahan godaan hukum terkuat, makna sebenarnya, dan memandang sekelompok orang dan bertanya. Menurutmu, siapakah kami? Tentu saja berbicara itu penting. Para setan tidak senang. Apakah menurutmu kakak adalah anak berusia tiga tahun? Akan memakanmu. Mulut tidak terbukti, dan sumpah darah adalah buktinya. Serigala bermata putih itu mengambil lubang hidungnya dan berkata, Segelintir orang tua masih punya cukup lubang hidung, apakah kamu menjijikan? Huo Hu dengan marah menamparkan serigala bermata putih itu. Apa? Serigala bermata putih itu tertawa cepat. Semua orang saling memandang dengan wajah tak berdaya. Tampaknya di dunia ini, hanya Huo Hu yang bisa membuat serigala bermata putih benar-benar patuh. Sumpah darah. Mengapa kita semua menjadi milik kita sendiri? Apakah itu akan menjadi sedikit? Li Feng memamerkan giginya. Anak kecil, pergilah bermain di lumpur. Serigala bermata putih itu langsung menendang Li Feng, menatapkin Fei Yang dan yang lainnya, Tidak apa-apa. Kalian pikirkanlah perlahan-lahan. Aku tidak terburu-buru. Jika kalian tidak ingin menemukanmu, kalian juga dapat menemukan istriku. Huo Hu segera menatap serigala bermata putih itu lagi. Jangan khawatir, aku masih selesai. Serigala bermata putih itu segera menenangkan Huo Hu, lalu menatapkin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Tetapi jika kalian menemukan istriku, maka kalian harus menaikkan harganya. Setidaknya empat hukum terkuat harus benar. Sekelompok orang mendengarnya dan memutar mata mereka. Sederhananya, Anda dapat mengambil semuanya. Empat lagi. Berani mengatakan. Sekarang, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka dapat menemukan arti sebenarnya dari hukum yang paling kuat. Kalau begitu kamu coba dulu, apakah kamu bisa terbang? Kata setan itu dengan marah. Baris. Serigala bermata putih itu mengangguk, sayap emas di belakangnya muncul, lalu melesat ke langit sambil melangkah, sayap emasnya mengepak, namun akhirnya jatuh lurus ke bawah dari langit. Qin Fei Yang dan sekelompok orang mundur secara tidak benar. Dengan suara keras, serigala bermata putih itu jatuh ke tanah, dan sebuah lubang besar muncul di debu. Dia tampak sangat malu. 4.644 Tidak bisa terbang. Melihat serigala berkepala abu-abu dan bermata putih, sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Poin utama sekarang seharusnya bukan peduli apakah saya terluka atau tidak. Serigala bermata putih itu bangkit dan melotot ke arah sekelompok orang. Tidak ada yang terhubung. Apakah dia masih manusia? Kulitmu sangat tebal, kamu tidak akan mati jika terjatuh. Setan itu menyeringai sambil tersenyum. Lihat, apakah ini manusia? Serigala bermata putih itu tampak sedih, menatap ke langit, dan bergumam, aku masih tidak percaya pada kejahatan ini. Ledakan. Cahaya kemasan muncul, bagaikan matahari kemasan yang melingkar, menyilaukan. Ikuti dengan saksama. Seekor serigala emas raksasa muncul. Tingginya ratusan meter, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Inilah tubuh asli serigala bermata putih. Begitu sayap emasnya mengembang, tempat itu tiba-tiba berangin. Qin Fei Yang dan yang lainnya penuh dengan harapan. Akhirnya, serigala bermata putih itu terbang ke udara sedikit demi sedikit. Dia tergantung tinggi di langit. Serigala bermata putih saat ini tampak sangat tampan dan perkasa di mata Qin Fei Yang dan yang lainnya. Haha. Serigala bermata putih tidak dapat menahan tawa penuh kemenangan. Wajah Qin Fei Yang dan yang lainnya juga penuh kegembiraan. Kerja bagus. Huo Hu memuji. Tentu saja. Bisakah pria Anda lebih buruk? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Mulut Huo Hu langsung berkedut. Orang ini benar-benar tidak tahan dengan pujian. Pergi ke bintang dan laut untuk mencoba. Tapi jangan terlalu dalam. Kata Lu Jia Jin. Baris. Serigala bermata putih itu mengangguk, berbalik dan mengepakkan sayapnya, dan terbang menuju lautan bintang. Meskipun dia selalu menjadi karakter yang tidak patuh hukum, melihat lautan bintang saat ini, dia sebenarnya merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Jangan salahkan dia, salahkan Lu Jia Jin karena membuat Xing Chen Hai terlalu buruk. Melewati hutan belantara, ia perlahan memasuki langit di atas lautan bintang, dan mengamati sejenak, tidak ada bahaya, maka ia pun melayang di atas langit di atas bintang-bintang. Aku belum pernah menemukannya sebelumnya, tetapi sekarang ketika melayang di langit, perasaan ini terlalu nyaman dan menakjubkan. Ada semacam kesenangan ketika ikan kembali ke laut. Wow! Laut di bawah tiba-tiba menimbulkan gelombang besar. Seekor ikan besar berenang keluar bersama ombak. Ukurannya seribu kaki. Seluruh tubuhnya putih keperakan, bersinar seperti bulan. Serigala bermata putih itu terkejut, lalu segera menunduk dan melihat ikan besar itu melesat ke angkasa dan menghampirinya. Inikah binatang buas yang dikatakan sepupu besar itu? Serigala bermata putih itu terkejut. Namun di saat kebingungan itu, ikan besar itu tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam, dan cahaya dingin pun berkelap-kelip. Serigala bermata putih itu tiba-tiba berubah warna. Ledakan. Kekuatan hukum melonjak keluar. Rahasia utama dari tujuh hukum terkuat lahir dalam sekejap, dan dengan meletusnya kehendak surga, mereka membunuh ikan besar itu. Dengan suara keras, keduanya tiba-tiba bertemu. Segumpal darah langsung mengalir keluar. Taring di mulut ikan besar itu hancur, tetapi tidak membahayakan nyawanya. Sangat defensif. Serigala bermata putih itu tampak kaku. Makna mendalam utama dari tujuh hukum terkuat, dan kehendak surga, tidak dapat membunuh ikan besar ini. Orang ini agak galak. Berhenti sekarang. Pada saat ini, teriakan keras Luji Ajin terdengar. Serigala bermata putih tidak berani mendukungnya, dan buru-buru menarik diri dari lautan bintang. Tepat saat ia berada di atas lautan bintang, laut di bawahnya kembali memunculkan gelombang besar, diikuti oleh berhamburannya ikan-ikan besar ke angkasa, semuanya berukuran sama. Dia tidak membuka mulutnya dan terlihat baik-baik saja. Tapi begitu kamu membuka mulutmu, kamu akan menjadi kanibalisme. Begitu banyak. Tentu saja, dia adalah makhluk sosial. Serigala bermata putih tidak bisa menahan keringatnya. Untungnya, setelah mendengarkan kata-kata Luji Ajin, tidak ada kepercayaan. Kalau tidak, sekarang benar-benar sial. Wow. Ikan-ikan besar ini kembali ke laut satu demi satu, menciptakan gelombang. Namun, mereka tidak lagi tenggelam ke dasar laut, melainkan mengapung di laut sambil menatap serigala bermata putih itu. Hal itu membuat kulit kepala serigala bermata putih itu mati rasa. Apa yang sedang kamu lihat? Lihatlah, kau bangkit lagi dan mendidih dalam panci. Serigala bermata putih itu mengumpat dan berteriak. Wow. Sekelompok ikan aneh yang seolah dapat mendengar perkataan serigala bermata putih itu pun tiba-tiba menyerbu ke arah pantai dengan panik. Kakak kamu. Serigala bermata putih itu mengumpat dengan marah, berbalik dan terbang ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Hati Kinfei Yang dan yang lainnya juga menggantung. Yakinlah. Binatang buas di lautan bintang tidak bisa pergi ke darat. Luji Ajin menghibur. Tidak bisa pergi ke darat. Semua orang terkejut. Ya. Hal ini tercatat dalam kitab Suci Kaisar. Mereka tidak bisa meninggalkan lautan bintang. Luji Ajin mengangguk. Itu bagus. Semua orang menghela nafas lega. Serigala bermata putih itu melesat cepat melintasi langit di atas hutan, berlari ke puncak gunung, menatap Kinfei Yang dan yang lainnya, dan berteriak, apakah kalian tidak melarikan diri? Tetap di sini untuk mencari kematian. Sekarang kamu takut. Luji Ajin memutar matanya. Apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi monster-monster ini? Bukankah ini sama saja dengan mengundang masalah bagi diri sendiri? Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, lalu melirik Luji Ajin, Kinfei Yang dan yang lainnya, lalu berbalik dengan curiga, dan melihat ke arah lautan bintang, dan melihat sekelompok ikan aneh mengambang di atas air di tepi laut, dengan cahaya yang menyilaukan di mata mereka. Bagaimana situasinya? Mengapa mereka tidak pergi ke darat? Serigala bermata putih itu tercengang. Sepertinya tidak ada kesalahan dalam catatan itu. Monster-monster ini benar-benar tidak bisa meninggalkan lautan bintang. Long Chen tersenyum tipis. Ternyata aku tidak bisa meninggalkan lautan bintang, itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Serigala bermata putih tampak ketakutan. Monster-monster ini sangat pribadi. Mereka sekarang terjebak di pantai. Apakah ini akan dihabiskan bersama mereka? Saudara Serigala, apakah kamu menyadari bahwa kecepatanmu sangat lambat sekarang? Putri Duyung tiba-tiba menatap Serigala bermata putih dan bertanya. Sangat lambat. Semua orang terkejut dan menatap Serigala bermata putih itu. Saya melihat Serigala bermata putih berhasil terbang tinggi di langit. Saya sangat senang untuk sementara waktu, tetapi saya tidak memperhatikan detail ini. Ini sungguh lambat. Dan itu cukup melelahkan. Serigala bermata putih itu mengangguk. Kuat. Qin Fei yang curiga. Ya. Terbang tinggi di langit, ada kekuatan tak terlihat yang menindasnya. Saya kira, paling lama setengah hari, saya akan kelelahan. Kata Serigala bermata putih. Mendengar itu, hati semua orang hancur. Dengan basis kultivasi Serigala bermata putih, itu hanya bisa bertahan lama. Apa yang dapat saya lakukan dalam waktu setengah hari? Lautan bintang begitu besar, mungkin dalam sepuluh hari setengah bulan, Anda tidak akan menemukan satu pulau pun. Karena Serigala bermata putih kelelahan, ia harus beristirahat. Tanpa pulau, tidak ada tempat untuk tinggal. Bagaimana Anda bisa beristirahat tanpa pijakan? Jadi, hal ini tidak diragukan lagi telah menjadi masalah. Bagaimana? Jika Anda dapat menemui sebuah pulau, itu tentu yang terbaik. Semua orang dapat beristirahat, tetapi jika Anda tidak melihat pulau itu pada saat itu, saya akan bergantian dengannya dan membawa Anda terbang. Kata Huo Wu. Apa? Semua orang memandang Huo Wu. Saya tidak setuju. Serigala bermata putih tertegun sejenak, lalu segera berkata. Bagaimana mungkin wanitanya membiarkan orang lain, terutama sekelompok pria berbadan besar, menginjak kakinya? Sekarang tidak ada jalan lain. Meskipun adik putri duyung itu memiliki sayap, bahkan jika dia berubah menjadi tubuh nyata, dia tidak dapat membawa kita terbang, karena tubuh bagian atasnya awalnya adalah tubuh manusia. Dengan kata lain, tidak ada cara bagi orang untuk berdiri. Huo Wu Dao. Tetapi, Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Tidak apa-apa. Tidak mudah untuk membayangkan tempat seperti alam rahasia. Mengapa repot-repot memikirkan detail-detail ini? Ucapkan lagi. Tidak semua orang adalah orang luar, dan tidak apa-apa jika menginjak punggungku. Huo Wu tersenyum sedikit. Mendengar itu, Serigala bermata putih itu berubah menjadi wujud manusia, memegang tangan Huo Wu, wajahnya lembut dan berkata, kamu benar-benar wanita paling baik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Pipi Huo Wu memerah, dan dia berkata, begitu banyak orang di sini, tidak bisakah kamu begitu naif? Saya bangga, saya bangga. Serigala bermata putih itu memiliki pinggang ramping Huo Wu, dan menatap Long Chen, Iblis Hati dan yang lainnya dengan penuh kemenangan. Apa yang kalian lihat pada kami? Penampilan ini membuat Long Chen dan yang lainnya gila. Jangan lihat Kinfei Yang, jangan lihat orang gila, lihat saja orang-orang seperti mereka, bukankah ini jelas-jelas menertawakan mereka? Karena Kinfei Yang dan orang gila itu telah menemukan separuhnya lagi, tetapi mereka tidak melakukannya. Dengan senang hati. Jika kalian punya kemampuan, apakah kalian juga akan menemukannya? Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Dengan penampilan bau itu, bahkan Kinfei Yang dan orang gila ingin menamparkan mereka. Long Chen dan yang lainnya menghela nafas tak berdaya dan berbalik untuk melihat lautan bintang. Anda tidak boleh melihat anak Serigala ini lagi, jika tidak Anda pasti akan tergoda untuk memukulnya. Melihat segerombolan ikan besar belum pergi, Lu Jiajin memandang ke arah pantai yang jauh dan berkata, kejarlah ikan-ikan besar ini. Dengan ikan-ikan besar yang berjaga di tepi laut, mereka pasti tidak mungkin bisa memasuki lautan bintang dari sini. Kemana harus pergi? Bunuh saja mereka semua. Cahaya yang menyilaukan berkelebat di mata iblis dalam diri. Mereka sekarang masih memiliki kekuatan asal-usul. Apalagi untuk menangani ikan besar tersebut tidak perlu menggunakan tenaga sumber aslinya. Dia yakin, asal dia menggunakan tubuh asli Raja Iblis, dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tidak. Jika kita membunuh mereka, bau darah dapat menyebabkan lebih banyak monster muncul. Oleh karena itu, di laut bintang, jika pembunuhan dapat dihindari, kita harus berusaha menghindarinya. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Setan dalam diri mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Lu Jiajin berbalik dan berjalan menuju garis pantai timur. Namun, ketika Kinfei yang dan yang lainnya pindah, ikan besar yang menjaga pantai juga ikut pindah bersama mereka. Apakah ini melawan kita sampai akhir? Orang gila itu mengangkat alisnya. Sekelompok orang berbalik lagi dan berjalan menuju pantai barat. Sekelompok ikan besar segera berenang ke arah barat. Aku akan pergi ke pamanmu. Tidak ada habisnya, kan? Berikan aku semuanya untuk mati. Setan itu sangat marah. Tubuh asli Raja Iblis muncul, dan 24 ribu makna utama segera lahir, dan keinginan surga Wiganda pecah, lalu menghancurkan langit dan membunuh ikan-ikan di pantai dengan gila-gilaan. Tetapi, ada sedikit ejekan di mata ikan-ikan besar itu. Ikuti dengan saksama. Sekelompok ikan besar menyelam ke laut dan menghilang. Melihat pemandangan ini, Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Semua monster ini adalah hantu yang pintar. Namun setan tidak berhenti menyerang. 24 ribu makna mendalam yang utama, menyerbu ke lautan bintang. Ledakan. Wow! Potongan-potongan gelombang air melesat ke angkasa, menggenangi hutan di bawahnya. Hutan hijau yang asli, saat disapu ombak laut, langsung berubah menjadi hamparan jedi yang tak berumput. Dengan kata lain. Semua tumbuhan terkikis oleh laut dalam sekejap. Lihatlah lautan bintang lagi. 24 ribu makna mendalam yang utama membombardir lautan, dan meskipun mereka mengaduk ombak besar, mereka tidak menyebabkan banyak kerusakan. Dan tidak ada satupun bangkai ikan yang bersembunyi di dasar laut yang muncul ke permukaan. Dengan kata lain. Keminus 24 ribu makna mendalam yang utama ini gagal membunuh seekor ikan besar. Ada apa? Semua orang memandang pemandangan ini dengan curiga. Begitu banyak makna hakiki, begitu pula kehendak langit yang berlipat ganda, jika ditaruh di luar saja sudah cukup menghancurkan satu benua, tapi kini sudah seperti idiom, tenggelam ke dalam laut. Itu terlalu tidak normal. 4.645. Itulah yang seharusnya menjadi penyebab erosi. Lu Ji Ajin mengerutkan kening. Di balik penampilan yang cantik, sebenarnya tersembunyi krisis yang mengerikan. Sepertinya berhadapan dengan binatang buas di lautan bintang tidaklah semudah itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ketika binatang buas ini kalah dari mereka, selama mereka cukup cepat, mereka dapat bersembunyi di laut dan menghindari serangan mereka. Hai. Baik itu gurun tandus atau lautan bintang, semuanya telah jauh melampaui imajinasi kita. Kami yang berkemauan keras di surga juga berpengetahuan luas. Tapi sekarang, di alam rahasia ini, aku merasa seperti anak kecil yang bodoh. Sang Tuhan mendesah. Semua orang mengangguk dan merasakan hal yang sama. Wow. Tiba-tiba. Diiringi suara deburan ombak, sekumpulan ikan besar kembali muncul ke permukaan. Murid-murid yang besar itu penuh dengan ejekan terhadap sekelompok orang. Wajah iblis itu gelap karena marah. Seorang pria kuat dengan kemauan surgawi ganda yang bermartabat, malah ditertawakan oleh sekelompok ikan. Agak kenasih. Biarkan mereka sendiri. Mari kita gunakan keputusan tersembunyi terlebih dahulu, hindari pandangan mereka, temukan tempat yang sedikit lebih aman, dan masuki lautan bintang. Qin Fei Yang menghentikan iblis itu. Mengkonsumsi ikan besar ini hanya membuang-buang waktu. Panggilan. Setan batin menarik nafas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, dan mundur bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Setelah menghindari pandangan sekelompok ikan besar, Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih. Aku bisa menggendong kalian semua. Tetapi aku punya satu syarat lagi. Prioritas kebenaran hukum terkuat kedua diberikan kepada Huo Wu. Kata serigala bermata putih. Karena dalam perjalanannya, bantuan Huo Wu masih dibutuhkan. Bisa. Qin Fei Yang mengangguk. Yang lain tidak memiliki komentar. Berani berpendapat. Kalau mereka berani berpendapat, mereka hanya bisa menatap ketika serigala bermata putih menyerang. Tentu. Faktor yang paling penting adalah semua orang adalah tim. Itu sama untuk semua orang. Kali ini, serigala bermata putih tidak membiarkan semua orang mengucapkan sumpah darah, dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. Dengan tubuh lebih dari seratus kaki, Qin Fei Yang dan sekelompok orang berdiri di punggung serigala bermata putih, dan mereka dapat berjalan santai tanpa masalah. Ketika semua orang melompat ke punggung serigala bermata putih, Qin Fei Yang membuka keputusan tersembunyi, dan sekelompok orang menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan serigala bermata putih itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Ikan besar di tepi laut kembali terlihat. Tetapi saat ini, ada sedikit kebingungan di mata ikan-ikan besar ini. Tetapi. Tiba-tiba. Sekelompok ikan besar menatap kekosongan tertentu, dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Setelah melihat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Apa yang terjadi? Ikan besar dapat melihatnya. Karena saat ini, tempat di mana sekumpulan ikan besar sedang menatap adalah kekosongan tempat mereka berada. Tidak bagus. Serigala bermata putih, berhenti. Wajah Lu Jiajin berubah, dan dia segera berbicara kepada serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu terkejut, segera berhenti di kehampaan, dan berkata dengan curiga, Apa yang kamu lakukan? Angin. Meskipun penyembunyian dapat menyembunyikan kehadiran dan nafas kita, ia tidak dapat menyembunyikan angin yang bertiup dari sayapmu. Monster-monster ini pasti menyadari adanya angin di sini, jadi mereka menatap tempat ini. Lu Jiajin menjelaskan. Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Ya. Angin adalah celah. Li Feng berkata, Apakah kamu ingin memadarkan pesona dan memblokir angin di dalamnya? Tidak. Penghalangnya digantung. Aku tidak bisa menyembunyikan penghalang itu bersama-sama. Di samping itu. Dengan kekuatan kita saat ini, aura pesona yang terkondensasi sangat kuat, dan tingkat keputusan tersembunyi terlalu rendah, dan mungkin tidak dapat menyembunyikan aura pesona tersebut. Kata Qin Fei. Lu Jiajin merenung sejenak, lalu menatap serigala bermata putih itu dan berkata, Kalau begitu pelan-pelan saja. Baris. Serigala bermata putih itu mengangguk, perlahan mengayunkan sayapnya, dan maju secepat kura-kura. Sudut mulut Lu Jiajin berkedut. Dengan kecepatan seperti ini, kapan saya bisa memasuki lautan bintang? Sungguh aneh untuk mengatakannya. Laut yang kita lihat sebelumnya memiliki angin kencang dan gelombang, tetapi mengapa tidak ada angin dan gelombang di lautan bintang? Jika terjadi badai, kita dapat memanfaatkan badai lautan bintang sebagai penutup. Orang gila itu mengerutkan kening. Di lautan bintang juga ada angin dan ombak. Lu Jiajin mengangguk. Memilikinya. Mengapa saya tidak melihatnya? Orang gila itu curiga. Angin, memang. Namun anginnya sangat kencang, angin sepoi-sepoi, bahkan ombak pun tak dapat bertiup. Angin kecil ini juga dapat dianggap sebagai angin. Angin, apakah kamu tidak mengetahuinya? Selama tiga hari ini, lautan bintang masih siang. Tidak ada malam yang muncul. Lu Jiajin bertanya. Apa? Qin Feiyang dan yang lainnya memandangi lautan bintang. Langit masih bersinar dengan bintang-bintang. Meskipun tidak ada matahari, namun membuat lautan bintang tampak agak gelap, tetapi tidak ada bedanya dengan siang hari. Tampaknya itu benar. Long Chen menggerutu. Selama tiga hari ini semua orang berkultivasi. Terutama Li Feng, yang tidur selama tiga hari dan tidak pernah terbangun sedetikpun. Jadi, bahkan jika Anda bertanya padanya, dia tidak tahu. Karena dia tidak memperhatikan hal itu sama sekali. Namun Long Chen sesekali membuka matanya selama tiga hari ini, memperhatikan pergerakan lautan bintang. Jadi sekarang, setelah mendengarkan kata-kata Lu Jiajin dan memikirkannya sebentar, saya segera menyadarinya. Karena situasi Xing Chen Hai istimewa. Setiap sepuluh hari, akan ada malam. Ketika malam tiba, semua bintang akan menghilang, dan seluruh lautan bintang akan diselimuti kegelapan. Pada saat ini, lautan bintang akan menunjukkan sisi yang paling menakutkan. Lu Jiajin berkata dengan serius. Sekelompok orang saling memandang. Lautan bintang saat ini sudah cukup menakutkan, apakah ada sisi yang lebih menakutkan? Jangan menakuti mereka. Apa gunanya aku menakutimu? Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, lautan bintang di malam yang gelap akan menjadi lautan iblis. Seluruh lautan dipenuhi badai yang menderu. Ombak besar menutupi langit dan matahari. Dengan keadaan kita saat ini, sulit untuk tidak tersapu oleh ombak besar. Mendengar. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang, dan itu benar-benar serius. Lu Jiajin berkata dengan sungguh-sungguh, hal yang paling menakutkan adalah setiap kali malam tiba, binatang buas di lautan bintang akan memasuki kondisi haus darah yang ganas. Marah? Haus darah? Sekelompok orang terkejut. Bagus. Anda dapat memahaminya sebagai perubahan besar dalam sinsing, watak, kualitas moral Anda. Ketika mereka memasuki amukan yang haus darah dan ganas, mereka akan berlari dengan panik ketika melihat orang. Mereka tidak akan takut mati, dan mereka bahkan akan menyerang rekan-rekannya ketika mereka begitu kejam. Menurut catatan, seluruh lautan bintang akan diwarnai merah karena darah setelah satu malam. Kata Lu Jiajin. Mengisap. Sekelompok orang tidak dapat menahan nafas dingin. Ini terlalu kejam. Mendengarkannya saja membuat kulit kepala saya mati rasa. Jadi sebelum malam tiba, kita harus mencari pulau untuk ditinggali, mempertahankannya dengan sekuat tenaga, kalau tidak, akan terjadi banyak kesialan di lautan. Kata Lu Jiajin. Qin Fei yang dan yang lainnya memandangi lautan bintang. Li Feng berkata dengan sedikit ketakutan, atau, haruskah kita menunggu malam pertama tiba, lalu berangkat ke lautan bintang. Karena mereka semua memasuki alam rahasia untuk pertama kalinya, dan mereka semua datang ke lautan bintang untuk pertama kalinya. Bagaimana jika besok tiba? Atau bagaimana jika itu terjadi malam ini? Pertama-tama lihatlah kengerian malam, tunggu persiapan psikologis, lalu masuki lautan bintang. Saya tidak berkeberatan. Lu Jiajin mengangkat bahu. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menatap ikan-ikan di tepi pantai dan berkata, bahkan jika harus menunggu hingga malam gelap pertama tiba sebelum memasuki lautan bintang, kamu harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Semua orang sepakat pada poin ini. Ikan-ikan besar ini, meskipun tidak dapat naik ke darat, terus-menerus menatapnya, dan saya merasa sedikit gelisah. Selama percakapan, sekelompok orang hanya terbang ratusan mil. Kecepatan seperti ini, untuk pembangkit tenaga listrik sekelas mereka, benar-benar hanya bisa dijelaskan dengan kata kecepatan kura-kura. Karena jaraknya yang ratusan mil, hanya sekejap mata saja untuk menggantinya dengan yang sebelumnya. Sekitar setengah jam berlalu, sekelompok orang akhirnya berhenti dan mendarat di puncak sebuah puncak besar berbentuk seperti kepala elang. Serigala bermata putih bertanya, kita sekarang berada di zona aman. Ketika malam tiba dan binatang buas memasuki kondisi haus darah dan ganas, apakah mereka akan berlari ke darat untuk menyerang kita? Kalau begitu, tidak perlu tinggal di sini dan menunggu. Tidak akan. Baik binatang buas saat ini, maupun binatang buas setelah binatang buas yang ganas, tidak dapat meninggalkan lautan bintang. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Serigala bermata putih itu mengangguk, berubah wujud menjadi manusia, dan menatap lautan bintang yang tak berujung. Itu adalah petualangan yang membuat pusing. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengunjungi banyak tempat. Seperti Tian Zhong Sen Sang. Tetapi, ini pertama kalinya bagi tempat seane alam rahasia. Waktu berlalu cepat. Merayu. Tiba-tiba, badai bergulung-gulung di langit, melintasi bintang-bintang dan lautan. Qin Fei Yang dan yang lainnya memahami hukum. Karena mereka, masih ada beberapa makna mendalam yang belum dikuasai. Mendengar suara angin, sekelompok orang segera membuka mata, melihat ke langit, dan melihat awan gelap bergulung-gulung dari cakrawala. Apakah ini berarti malam akan tiba? Tanya Serigala bermata putih. Iya. Lu Ji Ajin mengangguk. Untungnya aku tidak memasuki lautan bintang. Serigala bermata putih itu beruntung. Jika Anda memasuki lautan bintang di pagi hari, Anda sekarang sedang mengambang di laut. Bahkan jika Anda beruntung dan menemukan sebuah pulau, pasti tidak ada zona aman. Angin bertiup semakin kencang. Di permukaan laut, gelombang berangsur-angsur muncul. Setelah sekitar beberapa saat, seluruh langit lautan bintang telah tertutup oleh awan gelap. Sekarang, laut di depannya berubah gelap gulita. Wah. Angin di laut, pada saat ini, berubah menjadi serangkaian badai tornado yang mengerikan, memicu gelombang besar, menutupi langit dan bumi. Laut yang awalnya tenang, tiba-tiba bergolak. Bintang apa saja, semuanya menghilang. Lautan bintang di malam yang gelap berubah menjadi api penyucik. Kemudian, seperti setan yang tak terhitung jumlahnya yang meraung di ombak besar. Kakak kamu. Orang gila itu menyaksikan kejadian ini dengan kaget, lalu berkata kepada Lu Ji Ajin yang ada di sebelahnya, untung saja kamu sudah mengatakannya sebelumnya, kalau tidak kita akan terbunuh 100% lengah. Mata Lu Ji Ajin juga sangat serius. Meskipun mereka dapat menghindari bahaya malam ini, bagaimana dengan masa depan? Di masa mendatang, cepat atau lambat mereka akan menghadapi badai seperti itu. Dan tidak hanya sekali, tapi dua kali. Karena bagaimanapun juga mereka akan memasuki lautan bintang. Tidak mungkin, tetaplah bersembunyi di zona aman ini. Dan begitu Anda memasuki lautan bintang dan menghadapi bahaya seperti itu, hal itu tidak dapat dihindari. Sepuluh hari sekali. Siapa yang dapat bertahan dari ini? Paling kritis. Sekarang, tidak banyak lagi yang tersisa dari kekuatan asli di tangan mereka. Artinya, tidak peduli bahaya apapun yang mereka hadapi di masa depan, pada dasarnya mereka mengandalkan kemampuan mereka. 4.646 Langit di atas wilayah laut yang dapat dilihatnya bergemuruh bagaikan bencana. Mengejutkan. Mengaum. Perlahan-lahan. Deru terdengar di lautan bintang. Segera. Satu demi satu binatang buas keluar dari laut. Ada ikan-ikan besar yang panjangnya mencapai 100 meter, buaya-buaya raksasa di sekujur tubuh, berbagai ular piton raksasa, dan binatang buas seperti naga. Masing-masing sebesar gunung, ganas dan perkasa. Akan tetapi, tanpa kecuali, mata mereka semua saat ini berwarna merah padam, seolah-olah mereka tengah tenggelam dalam pikiran dan terpesona oleh sesuatu. Mengaum. Diiringi suara gemuruh yang keras, seekor buaya besar menyeruak dari dalam laut, tubuhnya diselimuti sisik-sisik hitam bagaikan besi cor, bercahaya suram. Yang lebih menakutkan adalah, sebenarnya ia memiliki tiga kepala. Setiap kepala bagaikan gunung besar, dan mata yang tajam dengan pengki besar bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Begitu buaya raksasa ini muncul, ia menjadi ganas. Ia mengangkat ekornya yang besar bagaikan gunung, lalu melemparkannya ke arah ular piton raksasa. Ular piton raksasa ini memiliki panjang beberapa ribu kaki. Sisik ular di tubuhnya sekeras besi suci. Namun, di hadapan buaya raksasa itu, ia hanya sebesar semut. Saat ekor raksasa itu jatuh, kepala ular piton raksasa itu meledak di tempat, dan darahnya langsung mengotori laut. Ikuti dengan saksama. Di bawah tatapan kaget kinfeyang dan yang lainnya, buaya raksasa itu benar-benar mencabik-cabik ular piton raksasa itu menjadi beberapa bagian dan memakannya mentah-mentah sedikit demi sedikit. Ini terlalu kokoh. Serigala bermata putih itu mengerutu. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang akan percaya pemandangan ini? Permukaan laut sekarang tampaknya menjadi neraka surah. Berdarah, kejam, tak tahan melihat kenyataan. Darah menjadi merah ke segala arah. Itu di luar laut? Tidak. Sekarang hanya di wilayah laut ini saja. Wilayah laut ini begitu mengerikan. Sungguh pemandangan yang mengerikan di laut dalam. Hati sekelompok orang terguncang hebat. Saya belum pernah melihat gambar seperti itu. Wow. Tiba-tiba, raksasa lain bergegas keluar dari laut. Ini adalah seekor naga. Semuanya hitam. Penampilannya malah lebih buruk. Ada sembilan kepala. Tubuhnya juga panjangnya mencapai 10 ribu kaki. Delapan belas mata merah panjang dan sempit, seperti lautan darah. Begitu naga hitam berkepala sembilan itu muncul, ia langsung menuju buaya raksasa itu. Tubuhnya yang panjang bagaikan gunung yang megah. Mengaum. Melihat buaya hitam berkepala sembilan itu, ia pun tiba-tiba meraum, melesat ke angkasa, membuka baskom darahnya, memperlihatkan taring-taringnya, dan menjerat buaya hitam berkepala sembilan itu. Tabrakan gila kedua raksasa ini dapat digambarkan sebagai kiamat dunia. Ombaknya, begelombang tak karuan. Ratusan ribu mil kosong dan terfragmentasi. Mengapa kekuatan mereka begitu kuat? Bahkan makna mendalam hukum tersebut tidak diaktifkan, tetapi apakah itu kekuatan tubuh fisik mereka atau kekuatan tak terbatas, itu jauh melampaui makna tertinggi hukum terkuat. Li Feng luar biasa. Di hadapan kedua raksasa ini, bahkan dia tidak dapat menahan rasa panik dan takut. Makhluk-makhluk di sini tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sejak mereka memasuki alam rahasia, baik mereka menemuinya atau melihatnya, mereka telah melampaui kognisi mereka. Tapi untungnya, betapapun ganasnya binatang buas di laut bertarung, mereka tidak pernah meninggalkan lautan bintang. Setidaknya jelaskan. Zona aman ini memang sangat aman. Mengaum. Kedua binatang raksasa itu terbunuh tak terpisahkan. Terlebih lagi, mereka semua tampak marah dan itu adalah sikap yang benar-benar putus asa. Segera. Ada banyak sekali luka, baik besar maupun kecil, di kedua tubuh, dan darah mengalir deras seperti tembakan. Buaya ganas itu harus menjatuhkan satu kepala dari sembilan buaya hitam itu dalam satu gigitan. Sembilan buaya hitam itu meraung, dan ekor raksasa melesat ke arah buaya itu. Apa sih yang mengendalikan kewarasan mereka? Saya tidak percaya mereka akan menjadi seperti ini tanpa alasan. Bukan hanya buaya buas dan naga hitam saja yang saling bertarung, binatang buas lainnya pun saling membunuh. Dan, itu juga merupakan sikap putus asa. Ini sungguh aneh. Dan apakah kamu sudah memikirkannya? Itu terjadi setiap sepuluh hari. Setiap kali ada jutaan mayat, darah mengalir ke sungai. Dengan pembunuhan yang begitu sering terjadi, masuk akal jika binatang buas di lautan bintang seharusnya sudah punah sejak lama, tetapi mengapa masih banyak yang kuat? Dan semuanya begitu kuat. Ini sungguh tidak masuk akal. Meskipun segala sesuatu di dunia rahasia itu berada di luar akal sehat, apakah itu terlalu keterlaluan? Mengaum. Tiba-tiba, buaya raksasa itu memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mata merah itu mengejutkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hanya tatapan mata mereka saja membuat mereka merasa kedinginan. Ia melihat kita. Long Qin berteriak. Ekspresinya sedikit bingung. Jangan takut, kita berada di zona aman. Long Chen meraih tangan Long Qin dan menenangkannya dengan lembut. Namun sebelum kata-katanya selesai, Hei Jiao juga melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Meskipun satu kepala hancur, masih ada delapan kepala dan enam belas mata ganas bersinar dengan darah yang menakjubkan. Mengaum. Tiba-tiba, kedua binatang raksasa itu meraum pada saat yang sama. Mereka seperti dua raja yang memberi perintah, dan binatang buas di laut sekitar segera menghentikan pertempuran dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya di gunung. Meskipun mereka berada di zona aman, Qin Fei Yang dan yang lainnya ketakutan saat ini. Rasanya seperti dewa kematian sedang berdiri di depan Anda. Mereka tidak akan terburu-buru. Putri Duyung berjalan ke sisi Qin Fei Yang dengan gelisah. Qin Fei Yang meraih tangannya dan menghiburnya, saya berada di zona aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Itu hanya suara yang mendarat. Mengaum. Buaya raksasa dan jiau hitam meraum lagi. Langsung. Binatang-binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya di lautan berlarian menuju pantai dengan dahsyatnya. Hati sekelompok orang menyebutkan tenggorokannya sekaligus. Meskipun dia tahu bahwa binatang buas itu tidak akan bisa meninggalkan lautan bintang, dia tetap tidak bisa menahan rasa gugupnya. Sepuluh mil. Bali. Liuli. Tiga mil. Satu mil. Berkedip. Binatang buas itu bergegas menuju garis pantai. Sekelompok orang tidak dapat menahan diri untuk mundur. Jangan takut, mereka tidak akan bisa keluar dengan cepat. Setan itu berteriak. Tetapi. Suaranya belum turun. Binatang buas pertama melesat keluar dari laut dan memasuki langit di atas hutan. Kekuatan dahsyat yang mengerikan, bergulung-gulung, bagai gunung yang bergerak dan lautan yang menggenangi. Untuk sementara waktu. Bumi ini rusak parah. Gunung dan sungai terus runtuh. Apa? Wajah sekelompok orang berubah tiba-tiba. Benar-benar bisa keluar dari lautan bintang. Ikuti dengan saksama. Binatang buas kedua, binatang buas ketiga. Dengan padat, mereka menyerbu ke arah Kinfei yang dengan panik. Apa yang terjadi? Bukankah ini zona aman? Setan hati tiba-tiba meraung. Berengsek. Kita harus dirawat lagi. Serigala bermata putih itu menatap ke langit dan meraung. Cepat. Hentikan mereka. Pembawa acara berteriak. Jitianjun melangkah maju, tiga ribu inkarnasi terbuka, dan rahasia pamungkas lahir. Dengan terbukanya kehendak surga, mereka meledak dengan kekuatan menghancurkan dunia, membunuh mereka menuju binatang buas. Yang terkecil dari binatang buas ini memiliki panjang seratus kaki. Seperti gunung. Mata mereka berwarna merah darah, dan mereka tidak takut dengan puluhan ribu makna utama Jitianjun. Untuk mengetahui, Jitianjun telah lama memahami makna utama dari enam hukum terkuat. Dan tahun-tahun ini, dia telah berada di dunia Suanwu, memadukan berbagai makna hakiki lainnya. Jadi sekarang, dia telah menguasai makna utama dari delapan hukum terkuat. Tiga ribu inkarnasi, total dua puluh empat ribu makna hakiki. Formasi yang mengerikan seperti itu tidak mampu membuat binatang buas itu jera, terlihat bahwa mereka memang telah kehilangan akal saat ini, yang ada hanya niat membunuh di mata mereka. Gemuruh. Mengaum. Dalam sekejap. Kawanan binatang dan dua puluh empat ribu makna mendalam yang utama bertabrakan. Binatang buas terus-menerus mati. Darah itu langsung mengotori kekosongan, bumi. Namun, binatang buas ini sungguh gila. Jumlahnya terlalu besar. Aliran yang mantap, satu demi satu. Dua puluh empat ribu makna mendalam yang utama sebenarnya diblokir oleh daging dan darah mereka. Saya tidak tahu berapa banyak binatang buas yang bersembunyi di sini. Bagaimanapun, tanah yang rusak di bawahnya sudah penuh dengan mayat. Tetapi, binatang yang mati itu hanyalah puncak dari gunung es. Ada lebih banyak binatang buas yang harus dibunuh. Jitianjun hampir tidak mampu menghentikannya sendirian. Setan hati mengikuti dari dekat, membuka tubuh asli Raja Iblis, hukum kehidupan dan kematian, dan kehendak ganda surga. Pada saat ini, tentu saja tidak berani mempertahankan kekuatan lagi. Namun meski begitu, gabungan dari Iblis Hati dan Jitianjun tidak dapat menghentikan gelombang binatang buas yang gila itu. Itu benar. Inilah gelombang hewan. Anda tidak dapat membunuhnya sama sekali. Bau darah telah menyelimuti semua arah. Mata orang gila itu berkedip-kedip, lalu dia menatap Li Feng dan berkata, Nak, lindungi aku. Fakultas. Li Feng tercengang. Ini adalah kesempatan bagus. Kekuatan asal-usulnya tidak banyak lagi yang tersisa sekarang. Jadi, kita harus memikirkan cara lain. Satu-satunya cara yang dapat kupikirkan sekarang adalah mengumpulkan kekuatan jahat. Setelah orang gila itu berkata, dia melangkah keluar dengan satu langkah dan mendarat di tepi tebing. Tubuh asli dari semua kejahatan dihidupkan, dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi pusaran air berdarah. Darah, aura pembunuh, permusuhan antara langit dan bumi, Del tiba-tiba berubah menjadi aliran deras, membanjiri orang gila itu. Pergi. Sungguh kekuatan jahat yang mengerikan. Mata Li Feng bergetar. Berdiri di sini begitu lama, dia tidak merasakan kekuatan jahat sama sekali. Namun kini, orang gila itu berubah menjadi wujud asli segala kejahatan, menjelma menjadi sumber segala kejahatan, dan memungkinkan kekuatan kejahatan dari langit dan bumi berkumpul bersama, yang dapat dirasakan dengan jelas sekaligus. Salah. Kekuatan jahat ini dapat dilihat dengan mata. Hampir sebanding dengan kekuatan jahat lembah sepuluh ribu iblis. Pembantaiannya sangat berat, kekuatan jahatnya tentu saja tidak kalah. Mungkin, ini masih merupakan titik balik bagi kami. Qin Fei yang bergumam, lalu menoleh ke arah Li Feng dan berkata, bagaimanapun, kamu tidak boleh membiarkan si pembunuh mengganggu senior. Jernih. Li Feng menganggup dan segera berlari ke sisi orang gila itu. Tetapi, kekuatan jahat yang mengerikan di sekitar orang gila bukanlah sesuatu yang dapat ia tanggung. Dia segera bersiap untuk mundur. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan diletakkan di bahunya, dan kekuatan jahat dalam tubuhnya tiba-tiba diambil. Yakinlah. Dengan lausu, sumber segala kejahatan, kekuatan jahat tidak akan menyakitimu sedikitpun. Si gila itu tersenyum. Langsung. Kekuatan jahat di sekitar, melewati Li Feng dan merasuki orang gila. Apakah kamu masih bisa mengendalikan kekuatan jahat ini? Li Feng terkejut. Tentu. Lao Su adalah sumber segala kejahatan, penguasa segala kejahatan. Si gila tersenyum mendominasi. Datang dan bantu. Pada saat ini. Teriakan cemas dari iblis hati dan Jitianjun terdengar pada saat yang sama. Qin Fei Yang dan yang lainnya semua memperhatikan orang gila itu, dan mereka segera menoleh ke arah mereka berdua ketika mereka mendengarnya, dan menemukan bahwa gelombang binatang buas telah bergegas, hanya beberapa ratus meter jauhnya. 4647. Belum lagi jarak ratusan meter, bahkan beberapa kilometer, bagi binatang buas ini, itu hanya sekejap mata. Tuan Kerajaan, Raja Para Dewa, Yang Maha Esama Julah. Tiga ribu inkarnasi, jejak para dewa, pedang iman, dan tiga teknik pembunuhan yang tak terkalahkan terbuka. Tak perlu dikatakan lagi tiga ribu inkarnasi. Kuat, agar semua orang dapat melihatnya. Jejak para dewa dan pedang keyakinan merupakan metode yang dapat menghancurkan orang-orang dari generasi yang sama. Tersedia saat ini. Menghadapi gelombang buas, ia tampak rentan. Bukan berarti jejak dewa dan pedang keyakinan benar-benar kalah dengan binatang buas tersebut. Untuk beralih ke satu lawan satu, lonjakan langsung. Tetapi masalahnya sekarang adalah terdapat begitu banyak binatang buas, satu demi satu. Sehebat apapun metode yang digunakan, ia akan dikalahkan oleh gelombang binatang buas. Bagaimanapun, setan hati dan Jitianjun menyatukan kekuatan, namun mereka tidak dapat menghentikan gelombang binatang buas. Saya akan mencoba. Cahaya dingin melintas di mata Longchen. Jatuh di samping keempat orang itu sepanjang jalan, alam para dewa terbuka, yang secara instan memfasilitasi integrasi dunia. Kekuatan aturan itu bagaikan gelombang pasang, yang menerjang dari segala arah, menuju gelombang binatang. Ledakan. Untuk sesaat, sejumlah besar binatang buas mengalahkan pemandangan itu. Namun, binatang buas terlalu banyak, dan ada banjir kematian. Bagaimana cara membunuhnya? Meskipun kekuatan aturan alam rahasia itu kuat, akan cukup sulit jika Longchen yang mengendalikannya. Namun dalam beberapa tarikan napas, ia berkeringat deras. Longchen berteriak, Qin Fei Yang, lihat apakah aku bisa meniru alam dewaku. Jika tiga ribu inkarnasi membuka mata Tuhan, ia dapat meniru alam dewa dewi miliknya, dan akan ada tiga ribu alam dewa penuh pada saat itu. Tiga ribu alam dewa terbuka bersamaan. Pemandangan macam apa ini? Tidak dapat membayangkan. Qin Fei Yang menganggup dan berjalan ke sisi Longchen, tiga ribu inkarnasi, mata dewa, terbuka satu demi satu. Sebelum. Tidak peduli bagaimana wilayah para dewa berkembang, mata dewa dapat menirunya. Tapi momen ini. Alam para dewa yang disalin oleh mata Tuhan bahkan bukan produk setengah jadi. Meskipun sebagian kecil dapat disalin, itu tidak ada artinya sama sekali. Karena. Semuanya harus disalin agar dapat membuka kekuatan magis alami alam dewa, dan mengendalikan kekuatan aturan alam rahasia. Ini. Melihat pemandangan ini, serigala bermata putih dan yang lainnya juga tampak curiga. Tidak dapat meniru alam Tuhan. Berarti alam dewa saat ini sudah bisa disamakan dengan semangat juang yang terkuat. Serigala bermata putih, buka juga semangat juangmu. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih. Kala itu, di ilusi pertama, dia bertarung dengan serigala bermata putih dan tak dapat meniru binatang penelan langit roh pertempuran, tapi dia juga tidak tahu, apakah itu dapat ditiru di dunia nyata. Bagus. Serigala bermata putih itu terkejut, lalu mengangguk. Meskipun agak sulit dijelaskan, dia tetap membuka battle spirit swallowing beast. Begitu roh pertempuran ini muncul, mata Tuhan segera mulai menyalinnya. Namun, adegan yang terjadi dalam ilusi, dan kemudian muncul, hanya dapat menyalin sebagian kecilnya. Apa? Serigala bermata putih itu terkejut. Mata Tuhan anak ini tidak bisa meniru semangat perangnya. Itu sungguh sedikit tidak terduga. Bukankah mata Tuhan dikenal sebagai yang maha kuasa? Sungguh. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Bagaimana? Kamu tahu kalau ini akan berlangsung lama? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Ya. Dalam ilusi lorong itu, aku bertarung denganmu. Saat itu, aku mencoba meniru semangat bertarungmu, tetapi tidak bisa. Saya hanya ingin memastikannya sekarang. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Ternyata memang begitu. Ilusi ini sungguh menakutkan. Ada kepalsuan di dalam kebenaran, dan kebenaran di dalam kepalsuan. Serigala bermata putih itu tiba-tiba mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, apakah tanda di tengah alismu masih ada? Apakah kamu juga tahu ini? Aku tidak melihatnya dalam ilusi lagi. Serigala bermata putih itu tercengang. Disimpan. Kau bajingan. Teruslah bicara tentang apa saudara, tapi pada akhirnya, semua pembunuhku dirahasiakan dari kita. Qin Fei Yang mendengus dingin. Hei hei. Aku tidak ingin menunggu kesempatan memberimu kejutan. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Qin Fei Yang memutar matanya. Hantu itu ingin memberimu kejutan ini. Kalau saja bukan karena pengalaman tempurnya yang kaya dan kesadaran tempur yang kuat, dia mungkin sudah mati di tangan dewa ini di dunia fantasi saat itu. Bunga cermin dan bulan tidak lebih baik dari ilusi lainnya. Mati di cermin bunga air bulan adalah kematian yang nyata. Siapa pembunuhnya? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap alis serigala bermata putih itu. Mereka semua mengetahui tanda di tengah alis serigala bermata putih, dan mereka juga telah melihat serigala merah yang berubah menjadi tanda itu. Tetapi mendengarkan kata-kata Qin Fei Yang, tampaknya hal itu tidak berhenti di situ. Jangan bicara omong kosong, cepat singkirkan pembunuhmu untuk membantu menahan gelombang binatang buas. Qin Fei Yang berkata dengan wajah hitam. Bagus, bagus. Serigala bermata putih itu mengangguk, menatap semua orang, dan berkata dengan bangga, tetap buka mata kalian. Ledakan. Di tengah alisnya, nafas yang mengerikan tiba-tiba keluar. Dan nafas ini tidak asing bagi setiap orang, itulah nafas binatang penelan langit. Persis sama. Terutama Qin Fei Yang. Karena dalam ilusi, dia telah melihat pembunuh ini. Ikuti dengan saksama. Sebuah tanda muncul di tengah alisnya. Itu bukan lagi tanda merah tua, tetapi sekumpulan tanda api kemasan yang tampak menyala. Mengaum. Dengan lolongan keras serigala, seekor serigala emas raksasa melesat keluar dari jejak emas itu. Tubuhnya sepanjang seribu kaki, dan sangat ganas dan kuat. Saudara serigala, apakah kamu masih anak haram dari binatang penelan langit? Li Feng berkata dengan tercengang. Gulungan. Wajah serigala bermata putih itu berubah hitam. Bisakah kamu berbicara? Jangan terima kutukan seperti itu. Sebenarnya, menjadi pewaris binatang penelan langit sungguh merupakan kehormatan yang teramat besar. Lagipula, kekuatan binatang penelan langit sudah jelas bagi semua orang. Belum lagi makhluk biasa, bahkan tikus raksasa penjaga alam rahasia pun harus bersikap jujur dan berperilaku baik di hadapan mereka. Ada juga penguasa kerajaan Tuhan. Sebagai penguasa kerajaan Tuhan, dan masih merupakan eksistensi yang melangkah ke alam baru, di hadapan binatang penelan surga, hanya ada satu orang yang menelan nafasnya. Jadi, jika benar-benar diizinkan, makhluk hidup dari seluruh benua akan berbaris untuk mengakui ayah mereka. Karena ada orang tua yang tidak berjalan menyamping di dunia ini. Tetapi, bagi serigala bermata putih, ini sama saja dengan mengutuk dirinya sendiri. Rasanya itu adalah hal yang memalukan dan kehinaan yang besar meskipun itu ada kaitannya dengan binatang penelan langit. Jika kamu ingin datang, jangan biarkan ayahmu yang melakukannya. Kalau tidak, dia akan menyiksamu seperti ini. Li Feng tersenyum datar. Serigala bermata putih itu mengernyitkan mulutnya dan berkata dengan wajah hitam, katakan saja, akulah kakeknya. Hah! Li Feng terkejut. Saya benar-benar berani mengatakan ini. Kalau sampai ucapannya didengar oleh binatang pemakan langit, dia tidak tahu apa yang akan dipikirkannya. Membunuh. Serigala bermata putih berteriak dengan keras. Serigala emas itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat ganas dan mengerikan, membunuh gelombang binatang buas. Saat ini, gelombang hewan berhenti tiba-tiba. Semua binatang buas menatap Serigala emas. Termasuk buaya raksasa dan naga hitam di kejauhan. Mata merah darah yang tajam itu tampaknya mengandung jejak ketakutan. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Apakah kamu begitu takut dengan Serigala emas? Tidak. Yang mereka takutkan bukanlah Serigala emas, melainkan nafas binatang pemakan surga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Binatang penelan langit ini sungguh luar biasa. Bahkan binatang buas yang kehilangan akal dan menjadi sangat marah, secara naluriah dapat merasakan sedikit rasa takut. Besar. Kapan kita akan mencapai level ini? Li Feng menantikannya. Tidak terburu-buru. Akan ada hari seperti itu di masa depan. Qin Fei yang mengepalkan tangannya. Tak dapat dihalangi oleh kekuatan ilahi binatang penelan langit. Karena Tian Swalowing Beast adalah lawannya. Kalau sekarang kamu saja dikejutkan oleh binatang penelan langit, bagaimana nanti kamu bisa melawan binatang penelan langit? Bagaimanapun juga, Anda harus memiliki kepercayaan diri dan semangat juang. Mengaum. Dua suara gemuruh terdengar. Buaya ganas dan naga hitam itu mengepul dengan ganas, seolah-olah Sang Raja Tengah memberi perintah. Gelombang binatang buas itu tiba-tiba berubah menjadi roh, dan sekali lagi menyerbu ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya dengan gila. Pengadilan kematian. Serigala bermata putih itu mencibir. Bunuh serigala emas. Cakar apapun dapat membunuh binatang buas dalam hitungan detik. Empat diantaranya menggambarkan, kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun, Qin Fei yang mengangkat kepalanya untuk melihat buaya ganas dan naga hitam, kecurigaan melintas di matanya. Dia punya firasat. Buaya ganas dan kalajengking hitam tak kehilangan akal. Karena kamu sudah kehilangan akal, bagaimana kamu masih bisa berdiri di sana dan memberi perintah? Secara umum, mereka yang kehilangan akal, entah manusia atau binatang buas, pasti sedang berlari kencang menuju musuh. Namun kedua makhluk besar ini, sejak pertama kali ditemukan hingga sekarang, tidak pernah bergerak sama sekali, mereka selalu membiarkan makhluk buas lainnya menyerang. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Serigala bermata putih, pergi dan bunuh mereka bersamaku. Qin Fei yang tiba-tiba berbicara. Siapa yang membunuh? Serigala bermata putih tidak bereaksi. Mereka. Qin Fei yang menatap buaya ganas dan banjir hitam itu, dengan kilatan pembunuh di matanya. Mungkin, bunuh kedua binatang buas ini, dan situasinya akan berubah menjadi lebih baik. Tidak masalah. Serigala bermata putih tersenyum. Dalam sekejap, ia berubah menjadi tubuh sungguhan. Dengan mengembangnya sayap emasnya, tubuh Baizang segera melesat ke langit. Qin Fei yang melompat dan mendarat di punggung serigala bermata putih, dan kekuatan sumber aslinya bergulir. Harus ada pertarungan cepat. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apakah akan ada perubahan. Namun jika Anda menginginkan pertarungan cepat, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan sumbernya. Dentang. Kekuatan sumber berubah menjadi pedang panjang dan jatuh ke tangan Qin Fei yang. Ikuti dengan saksama. Serigala bermata putih itu melebarkan sayapnya dan segera bergegas menuju lautan bintang. Hati-hati. Jangan terbawa angin dan ombak. Lu Jiajin mendesak. Pengetahuan. Qin Fei yang mengangguk. Mengaum. Melihat hal itu, buaya buas itu pun meraung. Sebagian gelombang binatang segera naik ke langit dan menyerbu ke arah Qin Fei yang dan serigala bermata putih. Hancurkan semuanya, kawan. Mata Qin Fei yang berkilat penuh niat membunuh, pedang panjangnya terayun keluar, badai energi pedang meraung, tetapi semua binatang buas yang ditemuinya mati di tempat dan langit berlumuran darah. Benar saja, kekuatan asal-muasal itu berguna. Ji Tianjun berbisik. Dia dan iblis hati mengerahkan segenap upaya, namun mereka tidak dapat menghentikan gelombang binatang buas itu. Bahkan dengan bantuan tiga penguasa negara dan pembunuh serigala bermata putih, hanya dapat dikatakan bahwa itu dapat menghentikan gelombang binatang buas untuk sementara. Tapi sekarang, kekuatan untuk mengubah sumbernya adalah langsung menghancurkan. Disayangkan, terlalu banyak tenaga asli yang terbuang sia-sia di padang pasir yang tandus, jika tidak, mengapa sekarang menjadi begitu pasif. Kekuatan lebih dari empat ratus ribu sumber asli, belum lagi krisis lainnya, hanya untuk mengatakan bahwa gelombang binatang buas di depan kita ini cukup untuk mengubah pertempuran saat ini menjadi pembantaian sepihak. Tapi sekarang, hanya ada segelintir atau lebih dari sepuluh ribu yang tersisa, dan mereka tidak berani menggunakannya kecuali benar-benar berbahaya. Empat ribu enam ratus empat puluh delapan. Sepanjang lautan bintang, tidak ada binatang buas yang bisa menghentikan Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Badai dahsyat melanda. Serigala bermata putih hampir terangkat keluar. Namun meski sudah stabil, ombak besar tetap datang dan mereka berdua langsung berubah menjadi ayam. Aduh! Kelopak mata tuan tanah itu berkedut. Lu Ji Ajin menenangkan, jangan khawatir, erosi juga butuh proses. Selama air laut menguap dengan cepat, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi, sekarang Qin Fei Yang dan serigala bermata putih memasuki lautan bintang, itu memang sangat berbahaya. Seperti yang diprediksi, air laut-laut bintang mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Keduanya basah kuyup oleh air laut, dan segera merasakan ada kekuatan aneh, yang merasuk ke dalam tubuh mereka dari pori-pori tubuh mereka, menggerogoti darah mereka, kekuatan hukum, bahkan jiwa mereka. Dan, mereka juga menemukan suatu anomali. Air laut ini tampaknya lebih berat dari air biasanya. Itu benar. Berat. Berat setetes air laut seperti proyektil besi. Aneh sekali. Sebelum dia sempat memikirkannya, kekuatan hukum muncul, menguapkan air laut di tubuhnya. Jangan katakan itu. Sekalipun air laut menguap, itu tetap saja sangat melelahkan. Rasanya sembelit itu seperti mitril. Angin dan ombak tidak pernah berhenti. Memegang pedang panjang di tangannya, Qin Fei yang menyapu langit, menghancurkan gelombang besar, memenggal kepala satu demi satu, dan langsung menuju buaya ganas dan banjir hitam. Buaya ganas dan Heijiau menatap mereka, matanya yang berwarna merah darah memancarkan semangat mengerikan. Tetapi, tiba-tiba, mereka serentak terjun ke laut, menimbulkan gelombang besar, lalu menghilang tanpa jejak. Iya, serigala bermata putih itu tercengang. Long Chen dan yang lainnya juga tampak tercengang. Kau masih tahu cara bersembunyi di laut? Bukankah kau bilang kau kehilangan akal dan terjerumus ke dalam keadaan yang penuh kekerasan? Bagaimana ini bisa menjadi kekerasan? Sungguh. Kewarasan mereka berdua masih ada. Qin Fei yang mengamati lautan yang bergelombang, matanya berkedip-kedip. Apakah Anda sudah menemukan ini? Tanya serigala bermata putih. Iya. Itulah sebabnya aku membiarkanmu membawaku ke lautan bintang dan membunuh mereka. Qin Fei yang mengangguk. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Serigala bermata putih menyapu binatang buas lainnya di sekitarnya. Mereka semua seperti gila, jelas mereka sudah kehilangan akal. Tapi buaya ganas dan kalajengking hitam, kenapa tidak? Qin Fei yang mengayunkan pedangnya dan membunuh lebih dari selusin binatang buas. Dia melihat ombak besar di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam, angin dan ombaknya terlalu besar, ayo kita kembali dulu. Serigala bermata putih segera berbalik, melebarkan sayapnya, dan terbang menuju pantai. Tapi pada saat ini, wow, terjadilah gelombang-gelombang dahsyat yang bergolak dari segala penjuru. Dibandingkan gelombang sebelumnya, gelombang ini beberapa kali lebih mengerikan. Iya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba menyadarinya. Sebab di balik ombak itu ia melihat jejak buaya ganas dan kalajengking hitam. Jelas sekali. Mereka ingin menggunakan ombak untuk menggulingkan Qin Fei yang dan Serigala bermata putih ke laut. Begitu tertangkap di laut, keduanya pada dasarnya adalah makanan di mulut mereka. Apakah ini hanya mengonfirmasi apa yang dikatakan semua orang, bahwa mudah untuk datang tetapi sulit untuk berjalan. Qin Fei yang tersenyum pahit. Sekarang, buaya ganas dan naga hitam tentu tidak akan membiarkan mereka pergi ke darat dengan mudah. Mengaum. Raungan mereka terdengar. Langsung. Binatang-binatang buas dari segala arah awalnya menyerbu ke arah orang gila dan yang lainnya, tetapi pada saat ini, mereka semua menyerbu ke arah Qin Fei yang dan Serigala bermata putih. Untuk sesaat, keduanya jatuh ke dalam pengepungan yang hebat. Dan, itu masih di seberang laut. Ada pasang surut binatang di satu sisi dan angin serta ombak di sisi yang lain. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Serigala bermata putih itu marah. Lebih dari dua ribu kekuatan sumber dalam tubuhnya meraung dalam sekejap, membunuh binatang buas di sekitarnya. Cepat! Puncak gunung! Lu Jiajin melihat pemandangan ini dan berteriak kepada Long Chen dan yang lainnya. Meskipun Serigala bermata putih dan Qin Fei yang memiliki kekuatan asli mereka, cepat atau lambat mereka akan berakhir jika ini terus berlanjut, jadi mereka harus dibantu keluar dari masalah mereka. Tanpa ragu-ragu. Selain orang gila, iblis hati, Lu Jiajin, dan Li Feng, mereka semua mengeluarkan kekuatan sumbernya. Lebih dari 10 ribu sumber kekuatan mengembun bersama untuk membentuk badai, menghancurkan langit, dan menyerbu ke lautan bintang. Film tentang binatang buas pun mati. Tulang-tulang di langit ditelan ombak. Namun, di antara tiga napas itu, air laut dalam radius satu juta Li berubah menjadi merah darah. Dari kejauhan bagaikan lautan darah, mengagetkan. Qin Fei yang dan Long Chen serta yang lainnya bekerja sama di dalam dan luar, dan akhirnya membuat celah. Serigala bermata putih segera membawa Qin Fei yang dan menyapu ke arah pantai tanpa menoleh ke belakang. Wow! Di belakang, ombaknya bergulung-gulung. Seperti seekor binatang raksasa purba, ia membuka baskom darahnya, ingin menelan dua orang. Buaya ganas dan kalajengking hitam makin lama makin tak bermoral. Aduklah lautan ini, buatlah ombak lebih tinggi dari ombak lainnya. Akhirnya, ombak di sini setinggi 10 ribu kaki, menutupi langit dan matahari. Belum lagi Qin Fei yang dan Serigala bermata putih, bahkan Lu Jiajin dan yang lainnya yang berdiri di puncak gunung tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka setelah menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini. Qin Fei yang berbalik, pedang panjang itu berubah bentuk oleh kekuatan sumber, melayang di depannya, memancarkan ujung tajam yang menghancurkan dunia. Jika kamu tidak membunuhmu, kamu tidak tahu yang baik atau yang jahat. Serigala bermata putih, pergilah ke laut bersamaku. Kata Qin Fei. Apa? Ke laut? Rao adalah seekor serigala bermata putih yang tidak patuh hukum, dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ini terlalu gila. Dengan menggunakan kekuatan asalmu untuk memadatkan pesona dan menyelimuti kita dengannya, aku masih tidak percaya bahwa air laut di sini juga dapat mengikis kekuatan asal. Mata Qin Fei yang berkedip karena dingin. Jantung serigala bermata putih itu berdebar kencang, dan dengan gerakan pikirannya, kekuatan lebih dari 2000 sumber segera berubah menjadi pesona. Tetapi saat ini, tubuhnya terlalu besar. Penghalang yang dibentuk oleh kekuatan 2000 sumber tidak dapat menahan tubuhnya yang begitu besar. Kemudian, ia mengecilkan tubuhnya, sekitar lima kaki. Ikuti dengan saksama. Keduanya memecah ombak dan membantai gelombang buas itu dengan kalang kabut, ke arah buaya buas dan kalajengking hitam. Terlalu tidak rasional, terlalu tidak rasional. Lu Ji Ajin mengerutkan kening. Ayo pergi juga. Huo Hu berbicara. Burung Phoenix yang sesungguhnya telah muncul. Dikelilingi oleh api Dewa Phoenix, menerangi surga. Jangan impulsif. Keduanya pergi secara terpisah, mungkin lebih baik menghadapinya. Ayo pergi, itu mungkin akan menambah kekacauan. Long Chen menghentikan Huo Hu. Gelombang binatang mengikuti Qin Fei Yang dan keduanya secara bertahap menghilang di antara angin dan ombak. Di tempat kejadian, hanya orang gila itu yang tidak bergerak. Serap sepenuhnya kekuatan jahat di ruang ini. Ia menemukan bahwa selain kekuatan jahat yang dibawa oleh binatang buas tersebut, alam rahasia itu sendiri menyembunyikan kekuatan jahat yang sangat mengerikan. Selama dia terus menyerap kekuatan jahat ini, pedangnya yang penuh dengan segala kejahatan pasti akan mencapai level saat dia melawan Dong Yuexian pertama kali. Ketika Anda pergi ke pulau Kixing, Anda akan memiliki sejumlah keyakinan tertentu. Bajingan, jangan lari. Kedua sayap serigala bermata putih itu melambai liar. Sayap emas dapat membantunya memberkati kecepatan sesaat, sehingga kecepatannya tidak lambat. Segala binatang buas lainnya dapat dibuang olehnya. Tetapi, kecepatan buaya ganas dan jiau hitam tidak lebih buruk darinya. Kedua binatang raksasa itu tidak bertabrakan satu sama lain, dan berbalik untuk melarikan diri menuju kedalaman laut. Bagaimana situasinya? Bahkan tidak menyelam ke laut. Kinfei yang mengerutkan kening. Masuk akal jika menghadapi kejaran dia dan serigala bermata putih, buaya ganas dan buaya hitam harus menyelinap ke laut seperti sebelumnya untuk menghindari kejaran mereka. Tetapi mengapa mereka tidak melakukannya sekarang? Dan masih banyak lagi. Mungkinkah? Mata Kinfei yang tenggelam. Bagaimana? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Mereka ingin membawa kita ke kedalaman laut. Kinfei yang berkata dengan serius. Jadi apa? Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Tidak. Mungkin ada makhluk sekuat mereka di kedalaman laut. Diperkirakan mereka ingin membawa kita untuk datang dan bergabung dengan binatang buas lainnya untuk menghadapi kita. Kinfei yang menatap lautan yang mengamuk, lalu menatap binatang buas yang padat di sekitarnya, dia berteriak dengan tegas, serigala bermata putih, ayo kembali. Berengsek. Serigala bermata putih itu berteriak dengan marah, lalu berbalik dan memimpin Kinfei yang untuk membunuh gelombang binatang buas di belakang. Buaya ganas dan jiau hitam terkejut, lalu berbalik menatap Kinfei yang. Melihat keduanya hendak kembali, mereka pun langsung meraung, tubuh besarnya seakan mampu membalikkan sungai dan laut, ombak yang mengamuk pun kembali bergulung ke arah mereka berdua. Memprovokasi kita lagi. Serigala bermata putih itu menjadi gila karena marah. Jika saja aku bisa terbang di udara. Kinfei yang mendesah. Karena kecepatan dia mengaktifkan kehendak surgawi ganda lebih cepat dari serigala bermata putih. Namun tak mungkin, secepat apapun ia, ia tak dapat menampilkannya di lautan dan langit berbintang. Tetapi, kalau buaya buas dan kalajengking hitam ini tidak membunuh, maka malam ini tidak akan ada kedamaian. Bahkan jika mereka mundur ke padang pasir, binatang buas ini akan mengejar mereka. Dan, untuk mundur ke gurun tandus, Anda harus menghadapi monster pasir itu lagi. Ini lebih merepotkan. Bagaimana cara melakukannya? Kinfei mengangkat alisnya rat-rat. Akan hebat jika dia bisa cocok dengan serigala bermata putih. Dengan cara ini, serigala bermata putih dapat memiliki keinginan ganda dari surga. Tidak. Itulah kehendak surgawi yang tiga kali lipat. Sayangnya serigala bermata putih itu bukanlah iblisnya, dan dia hanya bisa memikirkannya saat dia cocok. 4.649 Tunggu. Semangat bertarung Mozu dan Mutian yang mungkin berguna bagi mereka. Mata Kinfei yang berbinar. Baik mata keputusasaan maupun mata kejahatan, keduanya merupakan serangan langsung terhadap roh. Belum lagi menguasai sepenuhnya buaya buas dan kalajengking hitam itu, asal ia bisa mengendalikannya sedikit saja, meski sesaat, ia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi kedua orang sombong itu. Disinilah akhir pikiranku. Kinfei yang berkata melalui transmisi suara, serigala bermata putih, aku punya cara untuk menghadapi mereka, abaikan saja mereka untuk saat ini. Ada solusi. Serigala bermata putih itu penasaran. Kinfei yang berkata singkat secara rahasia. Anak nakal, biarlah kamu bersikap sombong untuk sementara waktu. Serigala bermata putih tersenyum. Kepada buaya ganas dan jiau hitam, dia benar-benar menggaruk giginya karena kebencian. Sulit untuk menghilangkan bau mulut di hati saya tanpa menghancurkannya. Menerobos ombak besar dan memenggal kepala binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, keduanya akhirnya bergegas ke pantai. Leluhur sihir, mu Tianyang, tolonglah aku. Kinfei yang minum secara diam-diam. Bagus. Keduanya mengerti. Karena dengan memanggil mereka saja, pasti bisa membangkitkan semangat juang mereka. Dalam situasi ini, hanya kekuatan bawaan dan supernatural dari jiwa dua perang besar yang dapat membantu Kinfei yang dan serigala bermata putih. Wow. Ombak besar sedang bergulung-gulung. Buaya ganas dan jiau hitam selalu bersembunyi di balik ombak raksasa, mengusir binatang buas lainnya, dan bergegas menuju Kinfei yang. Bagaimanapun, mereka tidak menghadapi Kinfei yang secara langsung. Ini bahkan lebih pasti. Mereka tidak kehilangan akal sehatnya. Binatang buas yang lain sudah kehilangan akalnya, tetapi mengapa kedua binatang buas ini tidak? Apakah ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Di antara perenungan, serigala bermata putih membawa Kinfei yang dan bergegas ke puncak gunung. Ayo. Kinfei yang berteriak. Mozu dan Mutianyang melompat dan mendarat di punggung serigala bermata putih, berdiri di samping Kinfei yang. Langsung. Serigala bermata putih itu berbalik dan menggendong ketiga orang itu, lalu menyerbu ke arah gelombang binatang buas. Kedua leluhur iblis tidak berani mengabaikan sedikitpun, dan kekuatan sumber asli diluncurkan. Kekuatan asli mereka, seperti Kinfei yang, hanya memiliki seribu kekuatan. Jika Anda menghadapi badai hitam, Anda pasti tidak akan berani menggunakannya dengan enteng. Tapi sekarang berbeda. Binatang-binatang buas itu tetap tidak mampu menjadi ancaman bagi kekuatan sumbernya. Mereka berempat di bantai seperti bambu yang patah. Seperti melewati tanah milik siapapun. Melihat hal itu, buaya ganas dan jauh hitam pun berbalik dan mulai berlari menuju kedalaman laut. Mata merah darah yang tajam itu tampaknya membawa sedikit sarkasme. Itu seperti mengatakan, apa gunanya ada dua orang pembantu? Selama tidak berhadapan langsung dengan dirimu sendiri, sekuat apapun dirimu, itu tidak ada artinya. Kecuali, bisa mengejar kita. Tapi bisakah Anda melakukannya? Hei, lihat kami. Tiba-tiba, Kin Feiyang berteriak. Buaya ganas dan jauh hitam terkejut, lalu berbalik melihat mereka berempat. Mata keputusasaan dan mata kejahatan langsung terbuka. Kekuatan supranatural bawaan dari dua jiwa pertempuran terkuat langsung menenggelamkan buaya ganas dan kalajengking hitam, dan di bawah serangan roh ganda, mereka segera terjun ke jurang keputusasaan. Akhirnya, berhenti di laut. Sekarang saatnya. Kin Feiyang menggeram. Cahaya dingin di mata serigala bermata putih itu ganas, dan sayap kemasannya mengepak dengan panik, seperti kengerian, membelah langit, menyerbu ke arah buaya ganas dan banjir hitam. Mengaum. Pada saat ini, disertai suara gemuruh. Buaya ganas dan jauh hitam keduanya terbangun. Melihat keempat Kin Feiyang yang telah membunuhnya, pupil mereka tiba-tiba menyusut dan segera ingin melarikan diri ke laut. Kupikir aku bisa melarikan diri. Kin Feiyang, leluhur iblis, Mutian Yang, memiliki niat membunuh di matanya. Kekuatan tiga ribu sumber berkumpul bersama dan berubah menjadi badai, lewat langsung dari lautan kibuaya ganas dan banjir hitam, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Aduh! Teriakan itu bergema di langit malam. Kamu mencari kematian. Buaya ganas itu tiba-tiba mengaum. Ya. Bisa berbicara. Kin Feiyang terkejut oleh mereka berempat. Kalau kamu bisa bicara, apalagi yang membuatmu berpura-pura bodoh. Aku kira binatang buas di lautan bintang tidak bisa berkomunikasi. Dan, kalau mereka dapat berbicara, mereka lebih yakin dan mereka tidak kehilangan akal sehatnya. Jika kau bisa bicara, maka tetaplah hidup. Mata leluhur iblis itu berkedip-kedip. Tepat di pikiranku. Kin Feiyang mengangguk. Kekuatan tiga ribu asal berubah menjadi bilah, tetapi dalam sekejap, daging buaya ganas dan banjir hitam hancur. Dua roh pun terungkap. Jiwa ilahi, mereka semua tampak ketakutan, dan ingin melarikan diri. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan kekuatan seribu sumber melonjak, menekan keduanya. Dua ribu sumber kekuatan lainnya dikembalikan ke leluhur iblis dan mutianyang. Karena, mereka harus menggunakan kekuatan dua ribu sumber ini untuk menerobos. Sekarang, mereka sekali lagi terjebak oleh gelombang binatang itu. Namun selama buaya ganas dan naga hitam ditangani, gelombang binatang buas ini tidak ada artinya. Suara mendesing. Serigala bermata putih itu berbalik dan kembali menyapu ke arah pantai. Menghadapi kekuatan asli dari dua mutianyang, gelombang binatang yang datang sama rentannya dengan ayam dan anjing. Itu berjalan lancar. Mereka berhasil keluar dari pengepungan. Namun gelombang binatang buas itu tidak berhenti karenanya, dan terus menerjang ke arah mereka. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja satu. Mooking meraung, mengeluarkan kekuatan seribu sumber, lalu melompat turun dan menerkam gelombang binatang buas. Hal yang sama berlaku untuk Tuan, Raja Dewa, Tertinggi, Dongkin, Huowu, Longkin, dan Jitianjun, yang benar-benar murka oleh binatang buas ini. Mencabut kekuatan sumbernya, dia melemparkan dirinya ke dalam gelombang binatang buas. Pembunuhan berdarah dimulai. Adapun orang gila. Dia tidak membuat tembakan apapun dari awal sampai akhir. Tugasnya sekarang adalah menyerap kekuatan jahat dari alam rahasia. Dengan bantuan tuannya dan yang lainnya, Kinfei yang berhasil sampai di puncak gunung dengan selamat. Ketika ketiga Kinfei yang melompat dari punggungnya, dia tidak marah, dan membunuhnya dengan agresif. Dengan gelombang kekuatan sumber yang biasa, dia dapat menyapu bersih sejumlah besar darah dan mayat di langit, mengejutkan. Tidak apa-apa. Putri Duyung berjalan ke arah Kinfei yang dan bertanya dengan khawatir. Bagus. Kinfei yang melambaikan tangannya, menatap naga hitam dan buaya ganas itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu, mengapa kamu tidak kehilangan akal? Karena kami kuat. Buaya ganas itu tersenyum bangga. Pengadilan kematian. Kinfei yang melambaikan tangannya, kekuatan sumbernya melonjak, buaya ganas itu melolong menyedihkan, dan para dewa mati di tempat. Aku sudah terbiasa denganmu, aku tidak tahu siapa nama belakangnya. Semuanya telah jatuh ke tangannya, namun berani bersikap sombong. Bukankah ini mencari kematian? Melihat Kinfei yang yang begitu tegas dalam membunuh dan menebas, pupil mata naga hitam di sebelahnya mengecil dan berkata, kau membunuh kami, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Iya, saya ingin melihat manfaatnya. Kinfei yang mencibir. Kalau begitu tunggu saja, nanti kamu akan tahu beratnya akibat yang ditimbulkan. Saat suara itu mendarat, Hei Jiao benar-benar memanfaatkan ketidakpedulian Kinfei yang dan yang lainnya, dan menghancurkan dirinya sendiri. Ini, Long Chen tercengang. Lu Jiajin, Kinfei yang, Putri Duyung, Dong Zheng Yang, Mosu, dan Mutian Yang juga tercengang. Bagaimana Anda bisa merusak jiwa, jika ia sama sekali tidak takut pada kematian? Saya pikir, Buaya ganas dan naga hitam jatuh ke tangan mereka, dan cepat atau lambat mereka akan memohon belas kasihan. Karena, tak ada seorang pun yang tidak takut mati. Terlebih lagi, Buaya ganas dan naga hitam lebih kuat dari keinginan surga. Makhluk seperti itu lebih peduli dengan kehidupan mereka. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Hei Jiao akan langsung memilih menghancurkan jiwa, tanpa ragu sedikitpun. Benar-benar di luar ekspektasi mereka. Apa yang kamu katakan sekarang? Long Chen kembali sadar dan menatap semua orang dan bertanya. Apa yang bisa saya katakan? Hanya ada dua binatang yang sadar, satu yang memiliki jiwa penghancur diri, dan yang lainnya dibunuh oleh sepupu kecilnya, mustahil untuk menemukan binatang buas yang telah kehilangan akal sehatnya sekarang. Lu Jia Jin menyapu ke arah gelombang binatang buas di depan, dan berkata sambil tersenyum tak berdaya. Ehem, ini bukan salahku. Qin Fei yang terbatuk, menyembunyikan rasa malu di balik ekspresinya. Niat awalnya membunuh Buaya itu adalah untuk menakuti naga hitam. Metode pencegahan ini telah dicoba dan diuji di masa lalu. Namun siapakah yang menyangka bahwa Hei Jiao memiliki temperamen yang begitu kuat? Tidak ada salahnya padamu. Lu Jia Jin menggelengkan kepalanya dan tertawa, matanya sedikit berkedip, dan berkata, meskipun binatang buas ini kehilangan akal sehatnya, mereka hanya terbatas pada malam hari. Setelah fajar, mungkin kamu bisa tahu sesuatu dari mulut mereka. Ya, semua orang mengangguk. Aku akan menangkap seekor binatang buas. Longchen melangkah keluar dan mendarat di mayat-mayat seperti gunung di bawah, alam dewa terbuka, dan langsung menyatu dengan dunia ini. Ikuti dengan saksama. Kekuatan aturan muncul begitu saja. Jiwa perang, alam para dewa. Jiwa perang, binatang pemakan langit. Di masa depan, akan ada lebih dari sepuluh roh pejuang terkuat di dunia ini. Lu Jia Jin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak merasa cemburu karena kekuatan alam dewa, tetapi menghargainya. Menjelaskan. Dia adalah pria dengan mentalitas yang baik. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Baik itu jiwa pertempuran Longchen atau jiwa pertempuran serigala bermata putih, mata dewa tidak dapat menirunya. Jadi dapat dilihat dari sini. Semangat bertarung Longchen dan serigala bermata putih tidak kalah dengan sepuluh semangat bertarung terkuat. Tiba-tiba. Putri Duyung menoleh ke arah Lu Jia Jin, dan berteriak dengan ramah, Sepupu, apakah kamu pernah melihat mata reinkarnasi dan mata kehancuran dari kedua leluhur? Saya. Lu Jia Jin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, bagaimana mungkin aku bisa melihat kedua jiwa perang yang hebat ini? Bahkan kedua leluhur itu sendiri, aku belum pernah melihat mereka. Putri Duyung itu terkejut. Itu benar. Karena, saat mereka menerobos keajaiban itu, setan hati dan sepupu besarnya sudah pergi. Kedua leluhur itu baru ditemukan setelah kita pergi ke dunia kuno. Kata Qin Fei Yang. Ya. Sayang sekali. Selama bertahun-tahun, aku dan iblis hati telah kehilangan banyak hal. Lu Jia Jin tersenyum. Ada kesedihan dalam senyumnya, melankolis. Beberapa hal, beberapa hal, jika terlewatkan, tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Qin Fei Yang menepuk bahu Lu Jia Jin, sungguh menenangkan. Sebentar lagi. Long Chen menangkap binatang buas itu, dan kekuatan sumbernya mengikatnya dengan kuat. Akan tetapi binatang buas itu benar-benar kehilangan akal sehatnya, memegang kepalanya dan dengan gila memukul kekuatan sumbernya. Namun antara beberapa suku bunga. Binatang buas ini menguras darahnya. Ini benar-benar merepotkan. Long Chen mengerutu. Binatang buas yang kehilangan akal sehatnya tidak takut sama sekali pada kematian, yang ada di matanya hanyalah pembunuhan. Langsung. Dia melambaikan tangannya. Kekuatan sumber asli berubah menjadi untayan, seperti tali panjang, mengikat lima bunga binatang buas. Walau binatang buas itu masih meronta dan meraung putus asa, dengan mata merah darah, setidaknya ia tidak akan dibunuh hidup-hidup. Apakah kamu ingin mengendalikannya tanpa pengendalian jiwa? Ketika Long Chen kembali ke gunung dengan binatang buas itu, Kinfei yang menatap binatang buas itu sejenak, lalu menatap Long Chen dan bertanya. 4.650. Tidak sekarang. Tepatnya, saya tidak berani mengendalikannya sekarang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pengendalian jiwamu, belum bisa dikendalikan. Kinfei yang penasaran. Pengendalian jiwa tidaklah tak terkalahkan. Kekuatan binatang buas ini dapat dibandingkan dengan kekuatan kehendak surga. Dan sekarang, aku masih dalam keadaan haus darah yang ganas. Jika kamu mengendalikannya sekarang, dia pasti akan melawan mati-matian, dan mungkin aku akan mendapat serangan balik saat itu. Anda tidak bisa bercanda tentang hal semacam ini. Khususnya. Kekuatan binatang buas ini aneh sekali. Jelas saja, dia tidak bisa merasakan makna mendalam dari hukum itu, tetapi kekuatannya sebanding dengan kemauan yang kuat. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati. Pembunuhan terus berlanjut. Menghadapi gelombang binatang buas yang tak ada habisnya, sekelompok orang bergantian bertempur. Akhirnya. Sekelompok orang selamat dari malam yang sulit ini. Di langit, awan gelap berangsur-angsur menghilang. Ombaknya berangsur-angsur meredah. Gelombang binatang buas yang gila itu akhirnya berhenti, dan satu demi satu mundur ke lautan bintang dan menghilang di dasar laut. Qin Fei Yang dan sekelompok orang mundur ke puncak gunung, menyaksikan pemandangan ini, dengan senyum tulus di wajah mereka. Akhirnya bertahan sampai subuh. Kegembiraan seperti ini karena selamat dari bencana, sungguh sudah lama tidak dirasakan. Qin Tua, lihatlah dirimu, kamu terlalu malu. Serigala bermata putih duduk di tanah, terengah-engah, menatap Qin Fei Yang yang kotor, sambil bercanda. Di mana Anda bisa menjadi lebih baik? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Semua orang sama, apalagi yang bisa dikatakan. Perlahan-lahan. Xing Chen Hai menjadi tenang sepenuhnya. Bintang-bintang di langit pun tampak kembali, bersinar dengan gemilang. Lihat itu. Dong Qin tiba-tiba menunjuk ke lautan bintang dan berseru. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut sejenak, lalu buru-buru mengangkat kepala untuk melihat ke atas, dan tiba-tiba sedikit ekspresi terkejut muncul di raut wajah mereka. Wow. Jauh sekali. Gelombang besar bergulung, menutupi langit dan matahari. Apa yang terjadi? Serigala bermata putih terkejut. Bukan berarti baik, badai akan berakhir setelah fajar. Mengapa badai yang dahsyat itu terjadi lagi sekarang? Apakah manipulator di balik layar sedang membuangnya lagi? Sekelompok orang segera siap untuk bertarung. Tenang saja. Ini Xing Chen Hai yang sedang membersihkan mayat binatang itu. Lu Ji Ajin tiba-tiba berbicara. Tetapi apa yang dikatakannya tampaknya sangat memalukan. Membersihkan binatang yang mati itu. Apa artinya? Qin Fei Yang dan yang lainnya curiga. Menurut Kitab Suci, setiap setelah fajar, ombak besar akan bertiup di lautan bintang, membersihkan mayat-mayat di laut dan di tepi pantai. Tetapi, saya tidak yakin sekarang. Karena banyak situasi yang kami temui di sepanjang perjalanan berbeda dari yang tercatat dalam buku pegangan. Lu Ji Ajin mengerutkan kening. Ringkasan satu kalimat. Ada manipulator di balik layar, dan semua variabel bisa terjadi. Dengan suasana hati gelisah, aku menyaksikan ombak bergulung-gulung datang. Di bawahnya, mayat-mayat yang tergeletak di tanah bagaikan gunung langsung tersapu ombak. Ombaknya pun surut dengan cepat. Setelah tersapu ombak, tanah yang tadinya hancur dan kotor menjadi sangat bersih. Panggilan. Menonton adegan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menghela nafas. Itu sebenarnya hanya membersihkan bangkai binatang buas ini. Mengaum. Tapi pada saat ini, perubahan itu muncul lagi. Disertai dengan raungan yang menyakitkan, binatang buas yang diikat oleh Long Chen dengan kekuatan asalnya itu meledak dan mati. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh dan menatap mereka, ekspresi mereka tiba-tiba sulit untuk dilihat secara ekstrim. Setelah akhirnya menangkap seekor binatang hidup-hidup, malah mati seperti ini. Apa yang terjadi? Tidak seorang pun di antara kita yang akan membunuhnya. Serigala bermata putih itu mencurigakan. Semua orang menggelengkan kepala. Lu Jiajin merenung sejenak, dan berkata, mungkin karena aturan laut bintang. Aturan lautan bintang. Serigala bermata putih itu terkejut. Iya. Bukankah kemarin aku mengatakan bahwa binatang buas di lautan bintang tidak bisa meninggalkan laut? Sekarang, binatang buas itu berada jauh dari laut, jadi ia meledak dan mati. Kata Lu Jiajin. Tapi sepanjang malam itu, tidak meledak dan mati. Mengapa meledak dan mati setelah fajar, tetapi setelah bangkai binatang itu dibersihkan di laut? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Ini akan ditanyakan kepada orang di balik layar. Lu Jiajin mengangkat kepalanya dan menatap langit, dengan sedikit ekspresi kesal di wajahnya. Kapan manipulator ini akan menargetkan mereka? Sekalipun menjadi sasaran, bukankah seharusnya sedikit disembunyikan. Tapi sekarang, sang manipulator tidak merahasiakannya. Tentara datang untuk menutupi air dan tanah, jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah dengan baik, bagaimanapun, tidak peduli apa yang ingin dilakukan orang ini. Pulau bintang tujuh, kami bertekad untuk melakukannya. Longchen mengambil kembali kekuatan sumbernya dan duduk bersilah. Semua orang menganggup dan duduk di tanah satu demi satu, memejamkan mata, memulihkan diri. Qin Feiyang dan Lu Jiajin berjalan ke tepi tebing dan memandangi lautan bintang. Asli. Lautan bintang yang tadinya diwarnai merah oleh darah, pada saat ini sebenarnya berangsur-angsur menghilang. Darah itu tidak tahu kemana ia hilang. Kurang dari setengah jam. Lautan bintang menjadi sangat jernih, bagaikan langit biru. Terlalu aneh. Qin Feiyang menggerutu. Iya. Meskipun Kaisar beserta istrinya dan penguasa kerajaan Tuhan telah pergi ke lautan bintang, mereka belum dapat memahami situasi lautan bintang. Bahkan, pemahaman mereka tentang lautan bintang mungkin hanya puncak gunung es. Kata Lu Jiajin. Itu tempat yang menakutkan namun membuat penasaran. Qin Feiyang tersenyum dan berbalik melihat orang gila itu. Orang gila telah menyerap kekuatan kejahatan sepanjang waktu. Terserap malam ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan jahat yang telah terkumpul di tubuhnya. Li Feng telah menjaga hukum. Li Feng, pergilah beristirahat juga. Qin Feiyang tersenyum. Tidak, saya tidak bertarung tadi malam dan saya tidak lelah sama sekali. Li Feng melambaikan tangannya, menunjukkan sikap naif. Di mata orang lain, dia adalah setan kecil. Karena tuannya, leluhur darahnya adalah iblis tua. Namun di hadapan Qin Feiyang, dia adalah seorang saudara yang konyol. Baiklah. Qin Feiyang menganggup, melirik Xingchen He lagi, dan kembali ke Putri Duyung. Keduanya duduk bersama. Putri Duyung membuka matanya, menatap Qin Feiyang dengan sedih, dan berkata, Aku lelah. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Aku hanya khawatir padamu. Sejak meninggalkan Da Qin, kamu tidak pernah mengalami penderitaan seperti ini. Qin Feiyang meraih tangan Putri Duyung, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Pada awalnya, dia seharusnya bersikap kejam dan tegas, tidak membiarkan Nizi kecil ini ikut bersamanya. Dengarkan apa maksudmu, aku ini jenis bunga yang tumbuh di rumah kaca, tidak tahan terhadap siksaan angin dan hujan. Putri Duyung merasa tidak puas. Tidak, tidak, hati nurani langit dan bumi. Aku hanya tidak ingin kau terpengaruh. Karena saat aku menikah, aku berjanji akan membuatmu bahagia seumur hidup. Qin Feiyang mendesah. Konyol. Putri Duyung menyenggol kepala Qin Feiyang, lalu memeluk rat tubuhnya dan berkata, Aku tidak takut lelah atau kesusahan, yang penting kita bisa bersama. Qin Feiyang menyentuh hatinya dan menggenggam rat tangan kekasihnya. Dalam hidup ini, tidak mungkin untuk melepaskan. Tidak. Kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya, dia akan menggenggam tangan wanita ini dan tidak akan terpisahkan dari kehidupan ke kehidupan. Tidak. 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 Tidak.